Perjamuan itu baru berakhir pada larut malam. Lijian, Pak Tua Kin, dan Kin Seng pergi dalam keadaan mabuk. Untuk kultivasi mereka, minum tidak akan membuat mereka mabuk. Tetapi, mereka bahagia hari ini. Jadi mereka tidak menggunakan kekuatan ilahi untuk menghancurkannya. Tetapi Kaisar Hong, Kaisar Chen, dan Kin Yun tidak pergi. Tampaknya mereka ingin berbicara dengan Kin Feiyang sepanjang malam. Kaka, kemana saja kau selama ini setelah kau pergi? Kin Yun dan Kin Wan menatap Kin Feiyang dengan rasa ingin tahu. Mereka juga minum banyak, dan pipi mereka sedikit merah. Dunia kuno. Kin Feiyang tersenyum. Dunia kuno. Kin Yun dan Kin Wan tercengang dan bertanya, tempat seperti apa dunia kuno itu? Kin Feiyang berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum tipis, dunia kuno adalah tempat yang penuh dengan peluang dan juga penuh dengan bahaya. Apakah orang-orang di dunia kuno kuat? Juga, apakah dunia kuno itu besar? Bukan hanya Kin Yun dan Kin Wan saja, tetapi Kin Hao Tian, Kin Xi, dan kedua anak kecilnya pun ikut penasaran. Tentu saja. Ada dewa perang di mana-mana di dunia kuno. Itu juga sangat besar. Bahkan satu sudut dunia kuno pun beberapa kali, puluhan kali lebih baik dari Kin Yang Agung. Kata Kin Feiyang. Begitu besar. Ada begitu banyak dewa perang. Kalau begitu, bukankah kamu dalam bahaya besar di dunia kuno? Kin Wan berseru. Ya, ini adalah kesempatan emas. Kin Feiyang menganggup dan berkata sambil tersenyum, tapi untungnya, saya datang ke sini dengan selamat. Kalau begitu, kakak, dengan kekuatanmu saat ini, di dunia kuno, kamu berada di level berapa? Kin Xi'an bertanya. Bagaimana aku harus menjelaskannya? Dalam hal sarana dan kekuatan, aku harus dianggap sebagai salah satu yang terbaik. Tetapi dalam hal kultivasi, saya hanya bisa dianggap di atas rata-rata. Kata Kin Feiyang. Dengan kultivasimu, kamu hanya bisa dianggap di atas rata-rata. Semua orang tercengang. Didi, Lu Qiuyu, Kaisar Hong, dan Kaisar Chen juga terkejut, bahkan rasa mabuk mereka pun hilang. Ya, aku sekarang berada di alam surga ke-9. Tetapi di dunia kuno, terutama tanah suci, ada banyak alam surga ke-9 dan alam surga ke-9 kesempurnaan agung. Dan di atas alam surga ke-9 adalah alam mayat hidup. Alam mayat hidup adalah ahli puncak sejati di dunia kuno. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum tipis. Lalu, bukankah kau akan menerobos ke alam mayat hidup? Kin Xi. Ini tidak semudah itu. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Jumlah kultifator alam surga ke-9 sama banyaknya dengan jumlah anjing di dunia kuno, namun jumlah mereka di alam abadi hanya sedikit. Saya benar-benar tidak menyangka akan ada dunia luar yang begitu indah. Kin Hao Tian bergumam, wajahnya penuh kerinduan. Kin Feiyang meliriknya, lalu menatap Kin Xi'an dan yang lainnya dan berkata, sudah larut malam, kalian sebaiknya kembali dan beristirahat dulu. Kin Xi'an sedikit enggan. Berkumpullah di sini besok pagi. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Kata Kin Feiyang. Tempat apa? Semua orang penasaran. Kin Feiyang berkata, tempat yang kau takuti. Tempat yang kita takuti. Semua orang tercengang. Kamu akan mengetahuinya besok. Kin Feiyang tersenyum tipis. Baiklah, baiklah. Kakakmu baru saja kembali dua hari yang lalu. Dia perlu istirahat yang cukup. Dengarkan aku. Kembalilah. Lu Qiyu bangkit dan berkata sambil tersenyum. Baiklah kalau begitu. Semua orang mengangguk. Ingat. Besok tidak boleh ada yang absen. Kalau ada yang tidak datang, aku akan meminta serigala bermata putih untuk mengundangnya. Serigala bermata putih tidak semudah aku untuk diajak bicara. Kin Feiyang memandang mereka dan berkata. Ehem. Serigala bermata putih itu terbatuk dan berpura-pura galak. Aku tidak mudah diajak bicara. Berhati-hatilah. Semua orang tersenyum tidak setuju dan berbalik untuk pergi. Didi bertanya dengan curiga, Feiyang, kemana kamu akan membawa mereka besok? Diok tidak dapat dikembalikan seperti semula. Keturunan Klancin lahir dengan beban yang berat, sehingga mereka harus menanggung rasa sakit yang tidak sanggup ditanggung orang lain. Kata Kin Feiyang. Nyeri. Lu Qiyu, Didi, Didi, dan Di Chen saling berpandangan. Mengapa tidak terdengar seperti sesuatu yang buruk? Kin Zi kecil, aku tahu apa yang akan kau lakukan. Kin Xian, Kin Zi, Kin Yun, dan Kin Wan baik-baik saja. Lagi pula, mereka sudah sangat tua. Tapi Kin Yi dan Kin Yi masih sangat muda. Apakah mereka cocok? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Mereka sudah berusia 13 atau 14 tahun. Apakah mereka masih muda? Kin Feiyang berkata sambil menatap Lu Qiyu dan Didi. Menurutku, kau terlalu memanjakan mereka. Bahkan sekarang, mereka masih bertingkah seperti anak manja di pelukanmu. Pasangan itu tersenyum canggung. Anda tidak bisa menyalahkan mereka. Rasa sakit yang kamu derita di keadaan spiritual selalu menjadi simpul di hati mereka. Jadi mereka merasa kasihan pada Kin Xian dan kelompok anak-anak ini. Didi menghela nafas. Aku bisa mengerti. Jika mereka lahir di keluarga biasa, tentu tidak ada yang peduli. Namun sayangnya, tidak demikian. Sebagai keturunan klan Qin, entah itu adik laki-laki atau perempuan, mereka harus memikul tanggung jawab. Kata Kin Feiyang. Yah, terserah kamu. Pokoknya, kami tahu bahwa apapun yang kamu lakukan, itu demi kebaikan mereka sendiri. Tapi Lier. Anda meminta Li Jian untuk mengirimnya ke sembilan negara. Meskipun kita semua tahu bahwa Anda ingin dia pergi ke sana untuk mendapatkan pengalaman, dia mungkin tidak berpikir demikian. Saya khawatir pada akhirnya, hal itu akan menjadi kontraproduktif. Didi diwas a little worried. Lalu itu tergantung pada kesadarannya. Jika dia bisa bangun, itu membuktikan bahwa dia tidak putus asa. Tapi kalau dia tetap keras kepala, maka aku. Ketika Qin Feiyang mengatakan ini, dia tidak melanjutkan. Kilatan dingin melintas di matanya. Lu Qi Uyu dan yang lainnya merasakan dinginnya kata-kata Qin Feiyang dan hati mereka bergetar. Baiklah, kita bicarakan nanti kalau sudah waktunya. Qin Feiyang tersenyum tipis dan menatap Qin Hao Tian, kamu tidak banyak bicara sepanjang malam. Apakah karena aku tidak memberimu senjata dewa dan seni dewa yang membuatmu tidak nyaman? Tidak. Qin Hao Tian menggelengkan kepalanya untuk menyembunyikannya. Qin Feiyang tersenyum, orang macam apa yang belum pernah kulihat. Apakah kau pikir kau bisa menyembunyikan pikiran kecilmu itu dariku? Saya tidak butuh belas kasihanmu. Qin Hao Tian mendengus dan bangkit untuk pergi. Kamu harus datang besok. Qin Feiyang mengangkat kepalanya dan menatap punggung Qin Hao Tian. Mengapa? Qin Hao Tian mengangkat alisnya. Apakah kamu tidak ingin mengalahkanku? Ini adalah kesempatan. Sekarang kau adalah kaisar tempur bintang tiga. Dan aku bisa membantumu menerobos ke alam dewa perang dalam beberapa hari. Kata Qin Feiyang. Apa? Qin Hao Tian menatap Qin Feiyang dengan kaget. Qin Feiyang berkata, mungkin tidak butuh beberapa hari. Satu hari saja sudah cukup. Satu hari. Wajah Qin Hao Tian dipenuhi rasa tidak percaya. Belum lagi Qin Hao Tian, bahkan kaisar dan yang lainnya tidak berani mempercayainya. Saya pikir Anda tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Qin Feiyang tersenyum. Oke. Saya akan datang tepat waktu besok pagi. Qin Hao Tian menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk pada Qin Feiyang, lalu berbalik dan pergi. Jantungnya tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Satu hari. Dia bisa menerobos ke alam dewa perang hanya dalam satu hari. Jika itu benar, maka itu sungguh tidak dapat dipercaya. Feiyang. Kau tidak bercanda, kan? Lu Qiuyu memperhatikan Qin Hao Tian pergi, lalu menatap Qin Feiyang dan bertanya. Ibu, mengapa aku harus bercanda tentang hal semacam ini? Qin Hao Tian berbeda dari saudara lainnya. Temperamennya tidak perlu diredakan lagi. Asalkan dia mengikutiku ke alam kura-kura hitam besok untuk berkultivasi menyendiri, asalkan dia berhasil memahami misteri mendalam tentang menjadi dewa, aku jamin dia pasti bisa melangkah ke alam dewa perang dalam waktu kurang dari sehari. Kata Qin Feiyang. Seseorang harus tahu. Di alam kura-kura hitam saat ini, itu sama saja dengan seribu tahun dalam sehari. Terlebih lagi, dengan pertumbuhan urat roh dan urat kristal, energi alam kura-kura hitam juga telah mencapai tingkat yang langka. Sekalipun seseorang tidak memurnikan batu jiwa, kultifasinya akan tetap maju pesat. Belum lagi raja perang seperti Qin Hao Tian. Memasuki alam kura-kura hitam sama halnya memasuki surganya seorang kultifator. Ketika Kaisar Hong dan yang lainnya mendengar ini, meskipun mereka merasa itu agak seperti fantasi, mereka tetap mempercayainya. Ayah, di mana Li Jian dan Pak Tua Qin biasanya tinggal? Qin Feiyang tiba-tiba menatap Kaisar dan bertanya. Hampir semuanya ada di gunung belakang. Kata Sang Kaisar. Qin Feiyang menganggup dan bertanya, Kaisar Semut, Kaisar Laba-laba, Raja Serigala Emas, Raja Serigala Perak, dan Trenggiling serta yang lainnya. Laba-laba Setan Neter dan yang lainnya telah memilih untuk tinggal di Qin Besar. Mereka. Saya pun tidak tahu. Kadang mereka kembali setiap beberapa tahun sekali, kadang-kadang sekali setiap beberapa dekade. Saya tidak tahu di mana mereka bermain. Sang Kaisar tertawa. Orang-orang ini. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tampaknya mereka semua menjalani kehidupan yang cukup riang. Qin Feiyang berdiri dan berjalan keluar. Pada saat yang sama, dia mengirimkan transmisi suara, teratai api, siapkan urat roh tingkat dewa dan urat kristal tingkat delapan belas untukku. Aku sudah tahu kamu akan membutuhkannya, jadi aku sudah menyiapkannya. Suara teratai api terdengar di benak Qin Feiyang. Kamu sudah tahu. Qin Feiyang sedikit terkejut, lalu diam-diam tertawa, seperti yang diharapkan, kamu mengerti maksudku. Feiyang, kamu mau pergi ke mana? Melihat ini. Kaisar dan yang lainnya juga berdiri dan mengejar Qin Feiyang. Qin Feiyang tersenyum misterius, menatap serigala bermata putih, dan berkata, aturan lama yang sama. Dipahami. Serigala bermata putih menyeringai, lalu dengan suara desisan, ia melayang ke udara, diikuti oleh kekuatan suci yang bergulir, dan menghilang ke dalam tanah. Bangkit. Pada saat itu, tanah mulai bergetar hebat, dan seluruh taman, termasuk loteng, terangkat dari tanah. Hem. Lu Qiuyu dan yang lainnya bingung. Saya mengerti, Paman ingin mengubur urat roh dan urat kristal di sini. Melihat ini, Lu Xiaofei berkata, Fena roh. Pembuluh kristal. Apa itu? Lu Qiuyu dan yang lainnya tercengang. Ini semua adalah harta karun yang luar biasa. Sehari sebelum kemarin di desa kami, Paman juga mengubur sepuluh urat roh dan urat kristal. Pada hari yang sama, hampir semua orang di desa kami berhasil melakukan budidaya. Lu Xiaofei berkata dengan penuh semangat. Begitu kuat. Beberapa dari mereka terkejut. Sangat kuat. Lu Xiaojia juga mengangguk. Mata hitam besarnya menatap Qinfei yang penuh kekaguman. Tidak lama setelah itu, Taman itu mengjulang ke udara. Qinfei yang mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan lembut. Sebuah urat kristal dan urat spiritual segera muncul, Lalu jatuh ke dalam lubang di bawah. Mengapa hanya ada satu urat roh dan satu urat kristal? Lu Xiaofei dan saudara perempuannya curiga. Keluarga lu punya sepuluh. Kalau bicara logika, Seharusnya ada lebih banyak di sini. Lagi pula, Ini rumah paman. Kenapa jumlahnya lebih sedikit dari keluarga lu? 2772 Segera. Fena roh dan urat kristal ditempatkan, Dan semuanya dikembalikan ke keadaan semula. Energi ini. Petik 2 Kaisar Hong dan Kaisar Chen saling berpandangan dengan tak percaya. Ini adalah urat kristal dan urat roh. Qinfei yang menjelaskan secara singkat penggunaan urat kristal dan urat roh. Jadi begitulah adanya. Semua orang tiba-tiba mengerti. Paman, mengapa kamu hanya menaruh satu urat kristal dan satu urat roh di sini? Lu Xiaofei tidak bisa lagi menahan keraguan di hatinya dan bertanya. Qinfei yang berkata, karena ini khusus untuk nenekmu. Jadi seperti itu. Lu Xiaofei tiba-tiba mengerti. Qinfei yang menatap Lu Qiuyu dan berkata, Ibu, buatlah penghalang di sekelilingnya di masa mendatang untuk mencegah energinya bocor keluar. Oke. Lu Qiuyu mengangguk. Qinfei yang memandang Kaisar Hong dan Kaisar Chen dan berkata sambil tersenyum, Kakek, kakek, ayo pergi ke gunung belakang. Kaisar Chen buru-buru berkata, Fei yang, benda ini sangat berharga. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Jangan khawatirkan kami. Jelas sekali. Qinfei yang juga akan menempatkan urat kristal dan urat roh di gunung belakang. Tidak apa-apa. Saya masih punya banyak. Qinfei yang tersenyum sedikit. Banyak. Kaisar Chen tercengang. Ya. Qinfei yang mengangguk. Berapa banyak? Lu Xiaofei memandang Qinfei yang dengan rasa ingin tahu. Qinfei yang tersenyum dan berkata, Begitu banyaknya, sampai-sampai kau tidak dapat menghitungnya. Lu Xiaofei tertegun dan bertanya, Apakah itu dibesar-besarkan? Jika tidak. Qinfei yang tertawa terbahak-bahak. Anak ini sungguh lucu. Kembali ke gunung. Ratusan napas berlalu. Energi yang sangat besar muncul. Li Jian, Tetua Qin, dan Qin Sheng terkejut pada saat pertama. Energi ini. Petik dua. Apa yang sedang terjadi? Mereka masih sedikit mabuk, tetapi ketika mereka merasakan energi ini, rasa mabuk itu tiba-tiba lenyap. Kemudian. Kelima orang itu bergegas ke langit dan melihat sekeliling. Tak lama kemudian, mereka menemukan sekelompok orang berdiri di langit tak jauh dari sana. Tuan Muda. Yang Mulia. Mereka berlima terbang mendekat. Li Jian menatap Qinfei yang dengan curiga dan bertanya, Tuan Muda, apa yang terjadi? Qinfei yang tersenyum dan berkata, Untuk menciptakan lingkungan kultivasi yang baik untukmu. Lingkungan budidaya yang baik. Mereka berlima menjadi semakin curiga. Qinfei yang menatap Li Jian dan bertanya sambil tersenyum, Saya yakin kamu akrab dengan batu jiwa, kan? Batu jiwa. Li Jian sedikit terkejut. Ia berkata, Ia, kamu berhasil menembus alam dewa palsu ke alam pertempuran ilahi karena kamu memurnikan batu jiwa. Batu jiwa dihasilkan dari sejenis urat jiwa. Dan sekarang, aku telah mengubur sepuluh urat jiwa di sini. Lebih jauh lagi, Kesepuluh garis jiwa ini adalah garis jiwa tingkat dewa tingkat delapan. Bahkan di dunia kuno, garis jiwa ilahi tingkat delapan itu langka. Dengan urat-urat roh dan urat-urat kristal ini, kultifasimu akan maju pesat. Qinfei yang tersenyum tipis. Jadi begitu. Li Jian menganggup tanda mengerti, wajahnya penuh kegembiraan. Qin tua bertanya, apa itu urat kristal? Kristal ilahi yang dihasilkan oleh urat kristal memiliki efek mengisi kembali kekuatan ilahi, dan juga sangat membantu untuk kultifasi. Qinfei yang berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan Muda. Terima kasih, Yang Mulia. Beberapa di antara mereka sangat bersemangat. Mereka tahu bahwa Qinfei yang melakukan ini tidak hanya untuk Kaisar Hong dan Kaisar Chen, tetapi juga untuk mereka. Kau membantuku melindungi Qin besar, tentu saja aku tidak akan melupakanmu. Di masa depan, tempat ini harus diisolasi dengan penghalang untuk mencegah energi urat roh dan urat kristal bocor keluar. Dan Anda juga dapat memperlakukan gunung belakang ini sebagai tanah suci Qin besar. Misalnya, beberapa anak muda yang berbakat dan berkarakter baik dapat dibawa ke pegunungan belakang untuk dibina. Kata Qinfei yang. Oke. Mereka berlima mengangguk. Qinfei yang memandang Kaisar Hong dan Kaisar Chen dan berkata, Dalam beberapa hari, saya akan memberi kalian beberapa resep pil lagi. Resep pil apa? Kaisar Hong bertanya. Resep pil yang dapat membuat Qin besar bangkit dengan cepat. Qinfei yang tersenyum sedikit. Haha. Dalam hidup ini, hal yang paling aku banggakan adalah memiliki kamu sebagai cucuku. Kaisar Chen tertawa. Dalam hidup ini, hal yang paling dibanggakan oleh lelaki tua ini adalah memiliki kamu sebagai cicitku. Kaisar Hong juga memandang Qinfei yang dengan rasa puas. Lu Qiuyu dan Kaisar Chen juga tersenyum lebar. Qinfei yang adalah putra mereka, dan saat dipuji oleh kedua lelaki tua itu, mereka tentu saja gembira. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Hong, Kaisar Chen, dan Li Jian, Qinfei yang, serigala bermata putih, Lu Xiaofei dan saudara perempuannya, mengikuti Kaisar Chen dan Lu Qiuyu kembali ke pavilion hujan musim gugur. Di aula utama, cahaya lilin berkedip-kedip. Qinfei yang menemani orang tuanya berbicara panjang lebar sepanjang malam. Bisa duduk dan minum teh bersama orang tuanya adalah hal yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Dia menghargai setiap menit dan detik momen ini. Tanpa disadari, langit mulai cerah dan matahari terbit perlahan. Setelah selesai mandi, Kaisar Chen menatap ibu dan anak itu dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua bicara saja, aku akan pergi ke upacara pagi. Oke. Lu Qiuyu mengangguk. Qinfei yang berkata, ayah, sebagai Kaisar satu generasi, anda tidak boleh terlalu sentimental. Kaisar Chen sedikit terkejut dan memarahi sambil tersenyum, bocah, apakah kamu masih perlu mengajariku? Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Lu Xiaojia menatap Qinfei yang dengan curiga dan bertanya, Paman, apa maksudmu dengan itu? Kakak, kamu masih belum mengerti. Kemarin, Paman melengsarkan Wu Hou, badai ini pasti tidak akan tenang dalam waktu singkat. Dia mengatakan itu untuk mengingatkan kakek agar tidak menaruh perhatian pada orang-orang ini. Kata Lu Xiaofei. Jadi seperti itu. Lu Xiaojia mengangguk. Qinfei yang menatap kedua kakak beradik itu dan bertanya, Katakan, kalian berdua tidak tidur sepanjang malam, apakah kalian tidak mengantuk? Cuma bercanda. Bagaimanapun juga, aku juga seorang kultifator. Menurutmu kultifator mana yang akan mengantuk? Lu Xiaofei mengangkat kepalanya, sedikit bangga. Para pembudidaya menakjubkan. Saya agak mengantuk. Kata Qinfei yang. Kamu mengantuk. Lu Xiaofei terkejut, dia segera berdiri, menatap Qinfei yang dengan khawatir, dan bertanya, Paman, kamu tidak mungkin sakit, kan? Sakit. Qinfei yang terkejut. Jika kamu tidak sakit, mengapa kamu mengantuk? Kata Lu Xiaofei. Kaulah yang sakit. Qinfei yang melotot tajam ke arahnya, lalu berkata, cepat atau lambat, kamu akan mengerti betapa nikmat dan mewahnya berbaring di tempat tidur dan tidur. Bahagia. Boros. Saya benar-benar tidak mengerti. Lu Xiaofei menggelengkan kepalanya. Menurutnya, tidur adalah buang-buang waktu. Sebaiknya ia memanfaatkan waktu ini untuk berkultifasi. Jangan terburu-buru. Hidupmu baru saja dimulai. Kamu akan perlahan-lahan memahaminya di masa depan. Qinfei yang tertawa. Putri Yun, Putri Wan, Pangeran Sian, Pangeran Zi, Putri Yi, Pangeran Yi telah tiba. Tiba-tiba. Mendengar teriakan itu, Qinxian dan lima orang lainnya berlari ke pavilion dan membungkuk, Ibu, kakak laki-laki. Lu Kyuyu menganggup dan tersenyum. Masih cukup pagi. Qinfei yang memandang mereka berenam. Qinxian tertawa dan berkata, Beraninya kita mengabaikan perintah kakak. Jangan asal bicara. Dan, mulai saat ini, Aku bukan kakak laki-lakimu. Kata Qinfei yang. Apa maksudmu? Kenamnya saling berpandangan. Qinfei yang tidak menjelaskan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Berikan semua taskiankun milikmu kepada aku. Taskiankun. Kenamnya mencurigakan. Cepatlah, jangan berlama-lama. Serigala bermata putih berteriak. Oke, oke, oke. Mereka berenam mengeluarkan taskiankun mereka dan menyerahkannya kepada Qinfei yang. Ibu, bantu mereka menyimpan taskiankun ini dulu. Qinfei yang berbalik dan menyerahkan enam taskiankun kepada Lu Kyuyu. Oke. Lu Kyuyu menganggup dan mengambil enam taskiankun. Pada saat ini, Qinhaotian melangkah ke Ola dan langsung mengeluarkan taskiankunnya tanpa berkata apa-apa. Kamu tidak membutuhkannya. Qinfei yang melambaikan tangannya. Qinhaotian tertegun sejenak lalu menyimpan taskiankunnya. Qinxian berkata dengan tidak senang, Kakak, mengapa kakak haotian tidak harus menyerahkan taskiankunnya? Ini tidak adil. Tidak ada keadilan di dunia ini. Setelah Qinfei yang selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan menghilang bersama Qinhaotian dan yang lainnya. Dunia kura-kura hitam. Di tepi gurun kematian. Di langit. Sekelompok orang muncul entah dari mana. Itu adalah Qinfei yang dan yang lainnya. Di mana ini? Qinxian dan yang lainnya melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Sebaliknya, Qinhaotian dan Qinxi relatif tenang, tetapi ada sedikit keraguan di mata mereka. Qinfei yang memejamkan matanya dan memperluas persepsinya tanpa batas. Tak lama kemudian, ia menemukan teratai api di suatu tempat di laut Neterward. Segera setelah. Dengan pikirannya, teratai api muncul di depannya. Adik yang cantik sekali. Kakak, apakah dia orang kepercayaanmu? Beberapa orang memandang teratai api dengan heran. Qin Yi, si kecil, memandang Qinfei yang dengan polos dan bertanya. Wanita kepercayaan. Sudut mulut Qinfei yang berkedut. Anak ini agak dewasa sebelum waktunya. Teratai api memperhatikan mereka berdua, lalu menatap Qinfei yang dan bertanya, apakah mereka adik-adikmu? Dalam. Qinfei yang mengangguk. Teratai api memandang beberapa di antara mereka dan tersenyum, Halo. Halo, saudari. Qin Yi berlari ke arah teratai api dan berkata, kakak, kamu sangat cantik. Mulut kecilmu manis sekali. Teratai api mengusap kepala Qin Yi, menatap Qinfei yang dan bertanya, mengapa kamu membawa mereka ke sini? Untuk mengasah keterampilan mereka. Kata Qinfei yang. Mengasah keterampilan mereka. Teratai api tertegun dan mengangguk, dimengerti. Kalau begitu, aku serahkan masalah ini padamu. Benar. Qinfei yang menunjuk ke arah Qinhautian dan berkata, dia tidak perlu mengasah kemampuannya, bawa saja dia ke tanah iblis untuk berkultivasi dalam pengasingan. Baiklah. Teratai api mengangguk. Qinfei yang mengirimkan transmisi suara, kecuali jika ini masalah hidup dan mati, jangan beri mereka bantuan apapun. Jangan khawatir. Teratai api tersenyum. Qinfei yang mengangguk dan menghilang lagi. Kakak, ini di mana? Apa hubunganmu dengan Big Brother? Petik 2. Petik 2. Begitu Qinfei yang pergi, kedua lelaki kecil itu menatap teratai api dan bertanya. Teratai api tersenyum dan menatap Qinhautian, datanglah ke belakangku. Qinhautian mengangguk dan diam-diam berjalan di belakang teratai api. Teratai api kemudian menatap Qinxian dan yang lainnya. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan dewa yang mengerikan muncul. Di bawah kekuatan ilahi ini, mereka berenam tiba-tiba jatuh ke jurang kematian. Saya tidak akan menjawab pertanyaan Anda. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Anda akan menghadapi situasi sembilan kematian dan satu kehidupan. Dan aku tidak akan memberimu bantuan apapun. Apakah kamu melihat gurun di bawah? Gurun ini disebut gurun kematian, salah satu daerah terlarang terbesar di sini. Badai di sini bahkan dapat membunuh dewa palsu. Dan misi Anda adalah menyeberangi gurun kematian. Kata teratai api dengan dingin. Apa? Kenamnya tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Pergi. Apakah Anda bisa bertahan hidup atau tidak tergantung pada keberuntungan Anda? Teratai api melambaikan tangannya, dan kenam orang itu jatuh ke padang pasir di bawah tanpa kendali. Mereka melihat sekeliling, mata mereka penuh ketakutan. 2773. Mereka panik begitu saja. Mereka memang rapuh. Teratai api menggelengkan kepalanya. Mereka tumbuh dalam asuhan ayah dan ibu dan tidak pernah mengalami situasi seperti itu. Apalagi, ini sangat tiba-tiba, pasti akan sulit bagi mereka untuk beradaptasi. Kata Qin Hao Tian. Lalu, jika suatu hari Qin besar jatuh dalam bahaya lagi, apa yang akan mereka lakukan? Apakah mereka juga akan panik seperti itu? Jika begitu, maka mereka akan mati lebih cepat. Setelah teratai api selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya dan melihat ke arah pegunungan dan sungai di luar gurun kematian. Melihat ini, Qin Hao Tian tiba-tiba memiliki firasat buruk dalam hatinya. Semua binatang buas di bawah kaisar perang, dengarkan, segera masuk ke gurun kematian dan kejar mereka. Teratai api berteriak. Mengaum. Pada saat itu, satu demi satu, raungan keras binatang buas terdengar dan bumi mulai bergetar seolah-olah terjadi gempa bumi besar. Apa? Qin Xian dan yang lainnya menoleh dengan kaget, hanya melihat sekelompok binatang buas berlarian menuju gurun kematian bagaikan air bah. Langsung. Kenamnya mengubah ekspresi mereka dan mengangkat kepala untuk melihat Fire Lotus dan Qin Hao Tian. Kalian harus mengurus diri kalian sendiri. Teratai api berkata dengan dingin, lalu berbalik dan pergi bersama Qin Hao Tian tanpa menoleh ke belakang. Kupikir ada sesuatu yang menyenangkan, tapi tak kusangka akan dikejar oleh binatang buas. Big Brother mencoba membunuh kita. Qin Xian berteriak sedih. Apa yang kamu teriakkan? Tidak bisakah kau ceritakan? Big Brother sedang melemahkan kita. Cepat dan aktifkan teknik penyembunyian, lari. Sebagai perbandingan, Guo Zi sedikit lebih tenang. Qin Xian yang kebingungan segera mengaktifkan teknik penyembunyian dan melarikan diri bersama mereka berlima. Titik. Tanah Setan. Qin Hao Tian berdiri di atas ladang pengobatan dan melihat ke bawah dengan mulut menganga. Sebenarnya ada begitu banyak tanaman obat. Dan semuanya berusia lebih dari 10 ribu tahun. Lagi pula, dia belum pernah melihat sebagian besar tanaman obat sebelumnya. Dan energinya di sini. Bukankah ini terlalu menakutkan? Begitu dia tiba di sini, kultifasinya mulai mengendur, seolah-olah dia akan membuat terobosan. Teratai api berkata, ini adalah base camp kita, tanah iblis. Tanah iblis. Qin Hao Tian bergumam. Bagaimana ini bisa menjadi tanah iblis? Itu hanyalah surga bagi para pembudidaya. Ledakan. Saat energi terus mengalir ke dalam tubuhnya, kultifasinya tidak dapat lagi dikendalikan dan langsung menerobos. Dia berhasil menerobos alam kecil begitu saja. Qin Hao Tian tercengang. Pertama, carilah tempat untuk berkultifasi dalam pengasingan. Saat kau berhasil mencapai level kaisar pertempuran bintang 9, aku akan menjelaskan kepadamu makna mendalam dari menjadi dewa. Kata teratai api. Qin Hao Tian menatap teratai api dan bertanya, bisakah saya benar-benar menjadi dewa dalam sehari? Tentu saja tidak. Kata teratai api. Qin Hao Tian sedikit terkejut dan buru-buru bertanya, lalu apa yang dia katakan? Berdasarkan waktu di luar, memang mungkin dalam sehari. Kata teratai api. Waktu di luar. Qin Hao Tian terkejut dan bertanya dengan curiga, apa artinya ini? Teratai api berkata, sederhananya, satu hari di luar sana sama dengan seribu tahun di sini. Apa? Tubuh Qin Hao Tian bergetar. Sehari di luar sama dengan seribu tahun di sini. Lelucon macam apa ini? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Ada beberapa hal yang belum bisa kamu pahami. Berusahalah keras untuk berkultivasi. Kamu sedang bermimpi jika kamu ingin mengalahkan saudaramu dengan kekuatanmu saat ini. Teratai api menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Qin Hao Tian buru-buru bertanya, Kalau begitu bolehkah saya bertanya, Apa tingkat kultifasimu? Teratai api merenung sejenak lalu berkata tanpa menoleh, Dengan tingkat kultifasiku, Kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk mengagumiku. Setelah berkata demikian, Dia melangkah maju dan menghilang dari pandangan Qin Hao Tian. Aku bahkan tidak punya kualifikasi untuk mengagumimu. Qin Hao Tian bergumam sambil mengangkat kepalanya dan mengamati sekelilingnya. Ini adalah markasnya. Retakan. Tiba-tiba, Dia mengepalkan tinjunya. Matanya bersinar karena tekat. Tidak peduli sekuat apapun engkau, Aku akan mengejarmu dan mengalahkanmu. Bangunan hujan musim gugur. Halaman belakang. Lu Qiuyu sedang membuat sarapan. Qin Fei Yang, Lu Xiao Fei, Dan Lu Xiao Jia semuanya membantu di samping. Lu Xiao Fei bertanya dengan rasa ingin tahu, Paman, kemana kamu membawanya? Kau ingin pergi juga? Saya bisa memenuhi keinginanmu. Qin Fei Yang menatapnya dengan niat buruk. Ini. Lu Xiao Fei merasa sedikit bersalah. Dari sudut pandang manapun, Hal itu tampaknya bukan hal yang baik. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, Aku akan membawamu dan adikmu ke sana cepat atau lambat. Sebelum itu, Kamu harus siap secara mental. Kedua saudara itu saling memandang, Menelan ludah, Dan tersenyum canggung. Kenapa kita tidak melupakannya saja? Dalam mimpimu. Aku tidak mengizinkanmu masuk sekarang Karena aku masih membutuhkanmu untuk memimpin jalan. Kata Qin Fei Yang. Itu benar. Sepasang kakak beradik ini pun harus diasah pula. Memimpin. Saudara-saudara itu tercengang. Ya. Carilah paman situ dan paman Ling Yun Fei. Kata Qin Fei Yang. Kedua bersaudara itu mengangguk. Lu Qiuyu bertanya, Fei Yang, Kapan kamu akan mencarinya? Ayo pergi setelah sarapan. Qin Fei Yang tersenyum. Baiklah. Lagi pula, Kita sudah lama tidak bertemu. Melihatmu kembali, Mereka pasti sangat senang. Lu Qiuyu mengangguk. Ya. Tidak apa-apa jika kamu tidak kembali. Kali ini, Aku sangat merindukan mereka. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Lu Qiuyu tersenyum dan berkata, Kalau begitu, Setelah pergi ke negara spiritual, Mari kita juga mengunjungi Kaisar Putri Duyung. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Lu Qiuyu berkata, Dan Tetua Ren, Jiang Zeng Yi, Yan Nanshan, Feng Cheng, Raja Beruang Hitam, Dan yang lainnya juga berada dalam keadaan spiritual. Mereka juga berada dalam keadaan spiritual. Qin Fei Yang tercengang. Itu benar. Aku ingin meninggalkan mereka di ibu kota, Tetapi mereka berkata bahwa mereka sudah terbiasa dengan kehidupan di negara spiritual, Jadi ayahmu dan aku tidak memaksa mereka. Lu Qiuyu tersenyum. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Di masa lalu, Tuan Tua Ren, misalnya, ingin tinggal di ibu kota. Tetapi sekarang, Dia masih tidak mau tinggal di ibu kota. Tentu saja. Setelah mengalami beberapa hal, Keadaan pikiran seseorang perlahan-lahan akan berubah. Qin Fei Yang bertanya, Bagaimana dengan Luo Qingzu, Feng Linger, Dan Ren Wu Shuang? Mengapa? Apakah kamu masih merindukan mereka? Lu Qiuyu tersenyum. Hah. Qin Fei Yang tertegun dan berkata sambil tersenyum pahit, Ibu, Apa yang sedang kamu pikirkan? Apa yang sedang saya pikirkan? Kalian berteman, Jadi wajar saja kalau kalian merindukan mereka. Kalian terlalu banyak berpikir. Lu Qiuyu memandang Qin Fei Yang sambil tersenyum menggoda. Qin Fei Yang tertegun, Dan senyum pahit di wajahnya semakin dalam. Lu Qiuyu berkata, Mereka sekarang berada di Istana Suci Negara Spiritual. Istana Suci. Qin Fei Yang tercengang. Ya. Lu Qiuyu mengangguk. Qin Fei Yang bertanya dengan curiga, Apa yang mereka lakukan di Istana Suci. Mengelola Istana Suci dan menumbuhkan bakat untuk Qin besar. Lu Qiuyu tersenyum. Itu sungguh mengejutkan. Qin Fei Yang bergumam. Jangan bilang, Mereka cukup cakap. Kenapa kamu tidak menikahkan mereka semua saja? Kata Lu Qiuyu. Lagi. Qin Fei Yang tidak berdaya. Anakmu. Lihatlah mereka, Mereka cantik dan berbakat. Mereka adalah Dewi di hati banyak pria. Hanya kamu yang tidak tahu betapa beruntungnya kamu. Lu Qiuyu memutar matanya ke arah Qin Fei Yang. Jangan, Jangan, Jangan. Aku tidak ingin seperti ayah yang punya banyak istri dan selir. Memiliki satu saja sudah cukup dalam hidup ini. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Tentu saja. Tidak mungkin mengharapkanmu untuk melahirkan klan Chin. Lu Qiuyu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, Aku akan merepotkanmu, Ibu. Qin Fei Yang menyeringai. Nak, Kamu minta dipukuli. Wajah Lu Qiuyu menjadi gelap. Ibu, Ibu tidak tahu, Tapi kakek dan kakek buyut ingin ibu dan ayah punya beberapa anak lagi. Kata Qin Fei Yang. Anak lagi. Mulut Lu Qiuyu berkedut. Dia benar-benar menganggapnya seperti itu. Setelah sarapan dengan nikmat, Qin Fei Yang berdiri, Menatap Lu Qiuyu, Dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu aku akan pergi ke alam roh dulu. Lu Qiuyu menganggup dan berkata, Kembalilah lebih awal. Saya mungkin akan kembali paling lambat besok. Lagi pula, Ada terlalu banyak teman lama yang harus dikunjungi. Kata Qin Fei Yang. Kemudian kamu bisa berkumpul dengan mereka. Lu Qiuyu tersenyum. Oke. Qin Fei Yang menganggup dan menghilang bersama serigala bermata putih dan Lu Xiao Fei. Keadaan roh. Lembah kupu-kupu. Meskipun pertempuran waktu itu menghancurkan segalanya di sini, Setelah bertahun-tahun pemulihan, Tempat ini telah pulih. Lebih-lebih lagi. Sama seperti sebelumnya, Ada berbagai macam bunga liar di sini. Di antara bunga-bunga itu, Ditanam tanaman obat, Dan sekawanan kupu-kupu terbang di antara bunga-bunga itu. Kelihatannya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Hah. Tiba-tiba wajah Qin Fei Yang tampak terkejut. Apa? Serigala bermata putih menatapnya dengan curiga. Ada begitu banyak aura yang familiar. Qin Fei Yang memejamkan matanya dan merasakan dengan hati-hati sejenak sebelum tersenyum. Di sini, dia merasakan aura Tuan Tuaren dan Zhu Yue, Yang pernah melindungi lembah kupu-kupu. Ada juga Yan Nanshan, Feng Cheng, Jiang Zheng Yi, Luo Qian Sui, Lu Yun, Ji Sui, Li Zi, Pena Tuayuan, Raja Beruang Hitam, dan seterusnya. Hampir semua kenalannya ada di sini. Memang banyak. Serigala bermata putih merasakan dan menyeringai. Semua orang di sini memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan mereka. Misalnya, Lu Yun pernah menjadi tetua istana suci dan merawat Qin Fei Yang. Li Zi pernah menjadi pengurus pavilion harta karun dan kemudian mengelolanya. Dia bahkan membantu Qin Fei Yang mengurus Luo Qian Sui. Ji Sui dan tetua 10.000 Zhang juga mengulurkan tangan membantu ketika Qin Fei Yang dalam kesulitan. Yan Nanshan, Jiang Zheng Yi, dan Luo Qian Sui tentu saja tidak perlu disebutkan. Mereka bertiga memperlakukan Qin Fei Yang dengan baik seperti anak mereka sendiri. Terutama Luo Qian Sui, di mata Qin Fei Yang, dia seperti seorang ibu. Feng Cheng adalah kakek Feng Ling Er. Zhu Yue dahulunya menjaga lembah kupu-kupu dan juga pernah menjadi penguasa istana negara roh sebelum Tuan Tuaren. Saat itu, setiap kali dia memasuki benua yang terlupakan, dia akan berinteraksi dengan Zhu Yue. Dapat dikatakan bahwa orang-orang ini adalah bagian dari hidupnya yang tidak dapat dihapus oleh siapapun. Lu Xiao Fei menunjuk ke bawah dan berkata, kakek Ren dan yang lainnya tinggal di samping danau itu. Qin Fei Yang menoleh dan melihat bangunan-bangunan kayu kecil terletak di tepi danau dalam ketidak teraturan yang indah. Dia ingat bahwa dulu ada sebuah danau di lembah kupu-kupu. Dan danau ini masih pada posisi aslinya. Sebenarnya, semua ini diatur dengan cermat oleh kakek Ren dan yang lainnya sesuai dengan lembah kupu-kupu yang asli. Lu Xiao Fei menghela nafas. Qin Fei Yang tertegun dan bertanya dengan curiga, mengapa kamu mengembalikan lembah kupu-kupu yang asli? Karena kamu akan kembali cepat atau lambat. Mereka tidak ingin Anda melihat pemandangan di depan Anda saat kembali ke lembah kupu-kupu dan tidak merasa asing. Kata Lu Xiao Fei. Jadi begitu. Qin Fei Yang bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan mempertimbangkan detail seperti itu, dia benar-benar perhatian. 2.774 Itu memang sulit bagi mereka. Serigala bermata putih mendesah. Sekalipun dia tidak berperasaan, dia tetap merasa tersentuh. Meski tampaknya itu masalah kecil, bagi Qin Fei Yang itu lebih berarti daripada hal lainnya. Ada pepatah yang bagus. Jika Anda ingin mengetahui apakah seseorang benar-benar baik kepada Anda, Anda harus memperhatikan detail-detail kecilnya. Lu Xiao Fei bertanya dengan rasa ingin tahu, Paman, apakah Anda akan menempatkan urat roh dan urat kristal di lembah kupu-kupu? Bagaimana menurutmu? Qin Fei Yang bertanya balik. Aku bukan kamu. Bagaimana aku tahu? Lu Xiao Fei mengerutkan bibirnya. Kalau begitu diamlah. Kaulah yang paling banyak bicara. Qin Fei Yang memelototinya, mendarat di lembah, dan berjalan menuju danau selangkah demi selangkah. Kenangan yang telah disegel juga menyeruak keluar dari pikirannya. Dia telah mengalami terlalu banyak hal di lembah kupu-kupu. Karena di masa lalu, entah pergi ke ibu kota kekaisaran atau pergi ke benua yang terlupakan, dia harus melewati tempat ini. Terlalu banyak kenangan di sini. Pada saat yang sama. Di tepi danau. Dua orang duduk di tepi pantai, minum teh dan memancing. Mereka adalah guru Tuaren dan Zhu Yue. Saya bertanya-tanya, apa yang saya lakukan hari ini? Aku tidak nyaman tinggal di ibu kota kekaisaran, jadi aku kembali untuk menemanimu memancing. Dan ini masih pagi sekali. Zhu Yue mengerutkan kening. Bukankah ini bagus? Kehidupan biasa, hari-hari damai. Tuan Tuaren terkekeh. Zhu Yue memutar matanya ke arahnya, berbalik untuk melihat halaman di sebelah mereka, dan berkata, Kian Sui, apakah sarapan sudah siap? Segera. Asap mengepul di halaman, dan suara lembut keluar. Pemilik suara ini adalah Luo Kian Sui. Rencana setahun ada di musim semi, dan rencana sehari ada di pagi hari. Udara pagi begitu baik. Segera. Seorang lelaki tua lain keluar, meregangkan tubuhnya dengan malas, dan berjalan ke arah Tuan Tuaren dan Zhu Yue. Ia menuangkan secangkir teh, menyesapnya, dan berkata sambil tersenyum, Selamat pagi. Selamat pagi. Lihatlah jam berapa sekarang. Kian Sui sibuk sepanjang pagi, dan kamu baru bangun sekarang. Zhu Yue melotot ke arah lelaki tua itu. Kian Sui masih muda, bagaimana mungkin lelaki tua sepertiku bisa dibandingkan dengannya? Orang tua itu terkekeh sambil meraih tongkat pancing dan duduk di bangku kecil untuk memancing. Feng tua. Suang, Er dan yang lainnya tidak akan kembali hari ini. Tuan Tuaren menoleh ke arah lelaki tua itu dan berkata, Benar sekali. Pria ini adalah kakek Feng Ling Er, Feng Cheng. Meskipun ia meninggal di kota Beruang Hitam, Qin Fei yang datang ke negara spiritual untuk menemukan jasadnya setelah membuka gerbang kelahiran kembali. Kemudian, ia dibangkitkan bersama Raja Beruang Hitam dan putranya. Dia tidak akan datang. Feng Cheng sedikit terkejut. Ia menoleh ke arah Tuan Tuaren dan bertanya dengan ragu, kenapa? Sepertinya kuil sedang merekrut murid, jadi mereka sangat sibuk. Kata guru Tuaren. Jadi begitu. Feng Cheng menganggup dan melambaikan tangannya. Anak muda tidak bisa dibandingkan dengan orang tua seperti kita. Tidak apa-apa jika kamu sibuk. Pena tua Feng, Anda salah. Kamu tua, tapi kami masih sangat muda. Terdengar ledakan tawa lagi. Jiang Zeng Yi dan Yan Nanshan berjalan keluar dari halaman masing-masing dengan senyum di wajah mereka. Kamu berani mengatakan hal itu. Kamu masih sangat muda, tetapi kamu tidak mau memberikan kontribusi. Sebaliknya, kamu menghabiskan seluruh waktumu bersama kami, orang-orang tua. Feng Cheng menatap mereka berdua dengan jijik. Yan Nanshan tersenyum. Apakah kami tidak takut kamu akan kesepian? Itulah sebabnya kami tinggal di sini untuk menemanimu. Saudara Jiang, tidakkah kau berpikir begitu? Ya. Jiang Zeng Yi mengangguk. Karena kalian sudah bangun, pergilah dan bantu. Apakah kalian akan membiarkan Qian Sui bekerja sendiri di dapur? Beberapa orang lagi berjalan keluar dari halaman. Mereka adalah Ji Sui, Li Zi, Pena Tuawang, dan Lu Yun. Orang yang berbicara adalah Lu Yun. Sambil berbicara, dia menatap tajam ke arah Yan Nanshan dan Jiang Zeng Yi. Jangan bicara. Qian Sui adalah seorang wanita, begitu juga dirimu. Lihatlah betapa berbudi luhurnya Qian Sui. Dialah yang membayar semua makanan kita tiga kali sehari. Yan Nanshan melirik Lu Yun dan mengerucutkan bibirnya. Apakah tamu? Katakan lagi. Lu Yun segera maju dan mencengkeram telinga Yan Nanshan. Tidak bisakah aku mengatakan kebenaran? Yan Nanshan bergumam. Bisakah kebenaran dikatakan di depan seorang wanita? Lu Yun mendengus dingin dan menarik Ji Sui. Jangan tinggal dengan orang-orang bau ini. Ayo bantu Qian Sui. Mereka yang tidak membantu tidak boleh makan nanti. Ji Sui menggelengkan kepalanya dan tertawa. Lihat, ini semua salahmu karena menyinggung mereka. Kalau kita benar-benar tidak sarapan nanti, kami akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Lizzy dan Penatua Wang memelototi Yan Nanshan dan Lu Yun. Apa pentingnya? Paling-paling, kita akan mendapatkan beberapa hewan buruan liar. Kita akan minum beberapa gelas saat waktunya tiba. Yan Nanshan melambaikan tangannya. Itu ide yang bagus. Mata Lizzy dan Tetua Wang berbinar. Yan Nanshan duduk di samping Feng Cheng dan melihat pelampung di atas air. Momong-momong, Ling Yunfei dan Suang, Er sudah lama tidak datang mengunjungi kita. Tidak ada yang dapat kita lakukan. Siapa yang meminta mereka punya anak? Jiang Zheng Yi menggelengkan kepalanya. Tidakkah kamu merasa waktu berlalu terlalu cepat? Dalam sekejap mata, kedua anak Xiao Hong dan Lu Zheng sudah begitu tua. Anak-anak Fatso dan Xiao Yang juga sudah dewasa. Sekarang, bahkan anak-anak Ling Yunfei dan Suang Er berusia 5 atau 6 tahun. Mereka benar-benar harus mengakui bahwa mereka sudah tua. Yan Nanshan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Itu benar. Jika mengingat kembali saat mereka masih muda, rasanya seperti baru kemarin. Yang paling berkesan buat saya adalah ketika saya membawa Fei Yang, Yunfei, Suang Er, King Zu, Ling Er, dan anak serigala itu ke Kabupaten Pan untuk bertanding dengan anak-anak muda di sana. Meskipun mereka masih muda saat itu, mereka sudah menunjukkan bakat mereka. Jiang Zheng Yi menghela nafas. Itu benar. Bukan tanpa alasan mereka bisa mencapai apa yang mereka lakukan saat ini. Saya tidak tahu apakah Fei Yang masih hidup atau sudah meninggal sekarang. Yan Nanshan menatap matahari dan bergumam. Dengan otak dan metode Qin Fei Yang, apakah sesuatu akan terjadi padanya? Terdengar suara keras dan jelas. Raja beruang hitam dan putranya berjalan keluar dari gua. Anak beruang itu juga sudah tumbuh besar. Ukurannya sebanding dengan raja beruang hitam. Itu benar. Dengan bakat dan kepribadian Fei Yang, kemanapun dia pergi, dia ditakdirkan menjadi naga di antara manusia. Yan Nanshan mengangguk. Baiklah, waktunya makan. Saat ini, seorang wanita bermartabat dan berbudiluhur berjalan keluar sambil membawa mangkuk dan sumpit. Di halaman, ada sebuah meja bundar besar dengan sepuluh bangku kayu di sekelilingnya. Mendengar sudah waktunya makan, Yan Nanshan dan yang lainnya segera berdiri dan berjalan menuju meja bundar sambil tersenyum. Istriku tersayang, terima kasih atas kerja kerasmu. Jiang Zeng Yi berjalan ke sisi wanita itu, wajahnya yang kasar penuh dengan kelembutan. Itu benar. Wanita ini adalah Luo Qian Sui. Kamu tahu aku sudah bekerja keras. Kenapa kamu tidak membantu? Luo Qian Sui memutar matanya ke arahnya. Saya akan segera pergi membantu. Jiang Zeng Yi terkekeh. Sudah selesai. Untuk apa lagi aku butuh bantuanmu? Kata Luo Qian Sui. Bantu aku menyajikan hidangan. Jiang Zeng Yi berkata sambil tersenyum tanpa menoleh. Mendengar ini, Luo Qian Sui tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mereka sangat bahagia. Tidak jauh. Serigala bermata putih berbisik. Itu benar. Qin Fei yang mengangguk. Mereka sudah lama berada di sini, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya berdiri di sana dan melihat sekelompok orang yang lucu ini. Hubungan mereka sekarang seperti keluarga. Kadang-kadang, bahkan aku iri pada mereka. Lu Xiao Fei berkata melalui telepati. Bagaimanapun, inilah kehidupan yang didambakan setiap orang. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, ayo pergi dan menumpang. Menebeng. Lu Xiao Fei tertegun dan buru-buru berkata, bukankah kita baru saja makan di tempat nenek? Tidak bisakah kita makan lagi setelah makan? Qin Fei yang terkekeh dan melangkah menuju halaman sambil berkata dengan keras, bibi Sui, tambahkan beberapa pasang mangkuk dan sumpit lagi. Hmm. Luo Qian Sui hendak kembali ke dapur ketika dia tiba-tiba mendengar suara ini. Dia sedikit terkejut. Mengapa suara ini terdengar agak familiar? Pada saat yang sama, Feng Cheng, Tuan Ren, dan yang lainnya juga tercengang. Mereka segera berbalik dan melihat ke arah suara itu. Hmm. Ketika mereka melihat Qin Fei yang, serigala bermata putih, dan Lu Xiao Fei berjalan menuju halaman, mereka langsung membeku. Fei yang, anak serigala. Ini bukan mimpi, kan? Apa yang sedang terjadi? Jiang Zengi keluar sambil membawa dua lauk pau. Melihat ekspresi semua orang, dia juga melihat ke arah Qin Fei yang dan yang lainnya. Dia langsung tercengang. Lu Yun dan Ji Sui juga berjalan keluar dengan dua lauk di tangan mereka. Ketika mereka melihat Qin Fei yang dan serigala bermata putih, tubuh mereka tiba-tiba membeku. Qin Fei yang, serigala bermata putih. Mengapa mereka ada di sini? Ilusi? Ini pasti ilusi. Tuan Tuaren mengusap matanya dan menatap Qin Fei yang lagi. Mereka masih di sini. Kalau begitu itu bukan ilusi. Dengan kata lain, Fei yang dan serigala bermata putih benar-benar kembali. Tapi ini terlalu mendadak. Dia sama sekali tidak siap. Retakan. Tiba-tiba, dua lauk pauk di tangan Jiang Zengi jatuh ke tanah dan pecah. Piring-piring juga jatuh ke tanah. Suara renyah itu pula yang membangunkan semua orang. Fei yang. Pada saat itu, sekelompok orang berlari menuju Qin Fei yang. Ji Sui dan Lu Yun juga bergegas berjalan ke meja bundar, meletakkan piring di tangan mereka, dan bergegas berjalan mendekat. Fei yang, si serigala bermata putih, apakah itu benar-benar kalian? Kita tidak bermimpi. Sekelompok orang mengelilingi Qin Fei yang dan serigala bermata putih. Meskipun orang-orang yang masih hidup berdiri di depan mereka, mereka masih merasa sulit untuk mempercayainya. Serigala bermata putih itu menyeringai dan menggigit lengan Yan Nanshan. Kemudian, dia menatap Yan Nanshan dan bertanya, apakah sakit? Omong kosong, tentu saja menyakitkan. Yan Nanshan berkata dengan marah sambil mengusap lengannya. Karena sakit, ini pasti mimpi. Kata serigala bermata putih. Yan Nanshan tercengang. Benar sekali. Sakit berarti itu bukan mimpi. Tuan tua, senior Zhu Yue, tetua Feng, paman Yan, bibi Xue. Qin Fei yang mengamatinya satu persatu dan berkata sambil tersenyum, kami kembali. Itu benar-benar kamu, nak. Yan Nanshan segera melangkah maju, meninju dada Qin Fei yang dengan keras, dan berkata, kami baru saja membicarakanmu tadi, dan sesaat kemudian, bocah nakal itu muncul. Apakah ini kejutan khusus bagi kami? He he. Itu benar. Kami sudah lama di sini, tapi kami bersembunyi di sana. Bagaimana? Apakah ini sebuah kejutan? Serigala bermata putih tertawa sinis. Ini terlalu, mengejutkan. Yan Nanshan begitu gembira hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. 2.775 Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Sudah beberapa ratus tahun sejak Qin Fei yang meninggalkan Qin besar. Bagi manusia, ini adalah beberapa masa kehidupan. Meskipun Yan Nanshan dan yang lainnya semuanya adalah kultifator dan tidak lemah, mereka sekarang menjalani kehidupan sebagai orang biasa. Karena itu, bagi mereka, beberapa ratus tahun terlalu lama. Mereka telah berfantasi berkali-kali bahwa suatu hari, Qin Fei yang tiba-tiba akan berdiri di belakang mereka, menepuk bahu mereka dengan keras, dan memberi mereka kejutan yang tak terduga. Semuanya, saya kembali. Mereka tidak menyangka bahwa pada saat ini, dia akan benar-benar memberi mereka kejutan. Itu sungguh tidak terduga. Senang kau kembali. Luo Qian Sui berjalan di depan Qin Fei yang, meraih tangan Qin Fei yang, dan tersenyum bahagia. Matanya dipenuhi air mata, mengaburkan pandangannya. Bibi Sui. Qin Fei yang menatap wanita di depannya dan tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Di masa lalu, saat dia terdampar di kota sapi besi, selain Paman Yuan, orang yang paling peduli padanya adalah wanita di depannya ini. Seolah-olah dia memperlakukannya seperti anak kandungnya. Terkadang, bahkan putrinya, Luo Qing Su, tidak bisa menahan rasa cemburu. Bisa dikatakan bahwa, selama kurun waktu itu, ia menikmati masa-masa penuh penantian akan kasih sayang seorang ibu. Bisa melihat lagi sosok ibu seperti itu, dia merasa sangat bahagia. Jangan biarkan Fei yang berdiri di sana sepanjang waktu. Lu Yun, cepatlah dan ambil beberapa mangkuk dan sumpit lagi. Besiaplah untuk makan. Desak Jiang Zeng Yi. Oke oke oke. Lu Yun tersadar dan berlari ke halaman belakang. Saat dia berbalik, dia diam-diam menyeka air mata di sudut matanya. Ya, ya, ya. Duduklah di sini. Luo Qian Su menarikin Fei yang dan berbalik berjalan menuju meja bundar. Tuan Tuaren dan yang lainnya saling berpandangan, menyeka air mata mereka, lalu berjalan menuju meja bundar sambil tersenyum. Kakek Ren, kalian ini keterlaluan. Paman sudah kembali, dan kalian memperlakukan kami seperti udara. Lu Xiao Fei mengeluh dengan tidak senang. Hah. Semua orang tercengang. Bajingan. Biasanya, saat kamu datang bermain, aku tidak pernah melihatmu bersikap begitu sopan kepada kami. Yan Nanshan menghardik sambil bercanda. Mendengar ini, Lu Xiao Fei mengusap kepalanya dan terkekeh. Seperti yang diduga, dia sama sekali tidak sopan. Dia berlari ke meja bundar dan duduk. Setelah semua orang duduk, Yan Nanshan bertanya, Fei Yang, serigala bermata putih, kapan kalian kembali? Tiga hari yang lalu. Kata Qin Fei Yang. Yan Nanshan mengerutkan kening dan berkata, lalu mengapa kamu tidak ke ibu kota untuk menemani ibumu? Tidak mudah bagi ibumu selama bertahun-tahun ini. Sungguh lelucon. Bagaimana mungkin melahirkan tujuh anak bisa mudah? Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, saya sedang terburu-buru untuk mengunjungi Anda. Saya sungguh tersentuh oleh kata-katamu. Mengapa kita tidak melakukannya sedikit saja? Yan Nanshan mengeluarkan toples anggur seukuran bola karet dari tas kian kunnya dan menyeringai. Apa yang kamu lakukan pagi-pagi begini? Lu Yun keluar sambil membawa mangkuk dan sumpit sambil melotot ke arah Yan Nanshan. Saya hanya bahagia. Yan Nanshan tersenyum. Bagaimana situasinya? Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih saling berpandangan. Sepertinya ada yang salah dengan Lu Yun dan Paman Yan. Paman, kamu tidak tahu. Mereka sudah. Lu Xiao Fei mengacungkan dua ibu jarinya, menggerakkannya ke atas dan ke bawah. Senyumnya sangat ambigu. Oh. Qin Fei Yang bingung. Apa maksudnya? Lu Xiao Fei tidak berdaya. Paman, kamu benar-benar tidak mengerti. Kamu bersikeras agar aku menjelaskan bahwa mereka sudah menjadi mitra. Hah. Qin Fei Yang tercengang. Serigala bermata putih juga menatap Yan Nanshan dan Lu Yun dengan kaget. Tidak mungkin. Mereka berdua benar-benar menjadi mitra. Ketika Yan Nanshan dan Lu Yun melihat ini, mereka tampak sedikit malu. Haha. Seorang pria lajang dan seorang wanita lajang akan mengembangkan perasaan seiring berjalannya waktu. Kita akan membicarakannya lagi. Mereka sudah tidak muda lagi. Sudah saatnya mereka mencari pasangan. Yang Zeng Yi tertawa terbahak-bahak. Tidak seorang pun akan menganggapmu bisu jika kamu tidak berbicara. Yan Nanshan dan Lu Yun memelototi Yang Zeng Yi secara bersamaan. Ha, baiklah. Aku tidak akan mengatakannya. Aku tidak akan mengatakannya. Yang Zeng Yi melambaikan tangannya. Lu Yun meletakkan mangkuk dan sumpitnya, lalu duduk di samping Yan Nanshan. Ia berkata sambil tersenyum, Fei Yang, maafkan aku karena mempermalukan diriku sendiri. Tidak, tidak. Ini hal yang baik. Aku harus mengucapkan selamat padamu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berdiri sambil menangkupkan kedua tangannya. Selamat kepada Paman Yan dan Bibi Yun atas pernikahan mereka. Bagus. Sudut mulut Yan Nanshan berkedut. Apa reaksimu? Lu Yun mengangkat alisnya. Tidak, tidak. Yan Nanshan buru-buru menggelengkan kepalanya. Kelihatannya seperti suami yang diperintah istri. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Haha. Saat itu juga semua orang tertawa terbahak-bahak. Qin Fei Yang juga tertawa terbahak-bahak. Ia kembali ke bangkunya dan bertanya, Kalau begitu, Paman Yan, Bibi Yun, bagaimana dengan anak-anak kalian? Anak-anak. Pasangan itu terkejut. Karena kalian semua bersama, kalian harus seperti ayah dan ibuku. Punya banyak anak dan cucu. Hanya dengan begitu hidup akan menyenangkan. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Sekelompok. Yan Nanshan sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Lupakan saja. Kita semua sudah sangat tua. Tidak perlu melelahkan diri. Kamu sebut ini tua. Qin Fei Yang terdiam. Sebagai seorang kultifator, ia harus memiliki pola pikir muda. Beberapa orang di dunia kuno telah hidup selama puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun. Bukankah mereka masih menikah dan memiliki anak? Serigala bermata putih berkata, Bibi Sui, Paman Yan, aku mendengar kalian berbicara tentang anak-anak Ling Yun Fei. Mereka baru berusia 5 atau 6 tahun. Ya. Semua orang mengangguk. Anak itu tidak baik. Lihatlah Lu Zheng dan Little Hong Xi. Putra dan putri mereka sudah dewasa. Lihatlah putra Fatso dan Li Yan. Dia sudah bisa membawa Lu Xiao Fei ke rumah bordil bulan harum. Anak-anaknya sebenarnya masih sangat muda. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Paman Serigala, Jangan bicara omong kosong. Mendengar ini, ekspresi Lu Xiao Fei berubah saat dia berkata tergesa-gesa. Saya bicara omong kosong. Bukankah kau sendiri yang mengatakannya? Kata Serigala bermata putih. Apa yang ingin dikatakan Lu Xiao Fei? Tapi tiba-tiba, beberapa pasang mata menatap mereka serempak. Kakek Ren. Dengarkan penjelasanku. Lu Xiao Fei panik dan berkata sambil tersenyum menyanjung. Jika Serigala bermata putih tidak mengatakannya, bagaimana mungkin kita tidak tahu? Katakan sejujurnya. Kapan kamu kesana? Sudah berapa kali kamu kesana? Kata Jiang Zeng Yi. Jangan terlalu menakutkan. Kami baru kesana sekali. Kami juga hanya pergi kesana untuk makan dan minum. Lu Xiao Fei buru-buru menjelaskan, tidak lupa melotot ke arah Serigala bermata putih. Apakah begitu? Jiang Zeng Yi menatapnya dengan tidak ramah. Lu Xiao Fei menganggup dan berkata, Ya, ya, ya. Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada si Tu Fei Yang. Siapa yang tidak tahu kalau kalian berdua tumbuh besar mengenakan celana terbuka? Tanyakan dia, apa yang bisa kamu dapatkan darinya? Saya pikir kamu harus bertanya kepada orang tuamu mengenai hal ini. Kata Jiang Zeng Yi. Jangan. Kamu tidak boleh memberitahu mereka tentang hal ini. Kalau tidak, dengan sifat pemarah ibuku, dia akan mematahkan kakiku. Apakah kau sanggup melihat pemuda baik dengan masa depan cemerlang hancur begitu saja? Lu Xiao Fei memandang Jiang Zeng Yi dengan sedih. Anak nakal. Jiang Zeng Yi tertawa dan memarahinya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Baiklah, aku akan melepaskanmu kali ini. Jangan pergi ke rumah bordil seperti itu lagi. Ya ya ya. Lu Xiao Fei sangat gembira dan menganggup berulang kali. Lalu kembali ke topik. Ling Yun Fei berbeda dari Lu Zheng dan Fatso. Dia tidak suka dikekang. Singkatnya, dia hanya ingin menghabiskan waktu bersama Suang, er saat dia masih muda. Jika bukan karena desakan ibunya yang terus-menerus, dia mungkin tidak akan berminat untuk punya anak sekarang. Jiang Zeng Yi menatap serigala bermata putih dan berkata sambil tersenyum. Ini normal. Melihat anak Lu Zheng dan Fatso sudah begitu besar, bibi Liu Zi pasti akan cemas. Qin Fei yang tersenyum. Liu Zi adalah ibu Ling Yun Fei. Bukankah begitu? Dulu, setiap kali kami bertemu, dia akan mengerutkan kening dan mendesah. Tapi sekarang dia baik-baik saja. Sejak Ling Yun Fei dan Suang, er melahirkan seorang cucu perempuan untuknya, dia berubah total. Jiang Zeng Yi berkata sambil tersenyum. Cucu perempuan kecil. Qin Fei yang tercengang. Ya, mereka melahirkan seorang anak perempuan. Liu Zi masih mendesak mereka untuk melahirkan anak laki-laki yang gemuk. Kata Jiang Zeng Yi. Saya benar-benar iri pada mereka. Mereka bisa menjalani hidup tanpa beban dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bagaimana denganmu? Bagaimana hubunganmu dengan Xiaoyu? Luo Qian Sui bertanya. Kami baik-baik saja. Qin Fei yang mengangguk. Kamu belum menikah? Luo Qian Sui bertanya. Tidak. Saat ini, saya tidak punya rencana seperti itu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, kau harus bergegas. Kalau tidak, saat cucu-cucu Ling Yun Fei berkeliaran, kalian belum juga menikah. Kata Luo Qian Sui. Tunggu waktu berikutnya. Lain kali aku kembali, aku pasti akan mengundang semua orang ke pesta pernikahanku. Kamu juga harus menyiapkan hadiah sesegera mungkin. Qin Fei yang terkekeh. Lain kali. Semua orang tercengang. Tuan Tuaren bertanya, kau masih mau pergi? Ya. Masih banyak hal yang belum ditangani dengan baik. Kata Qin Fei yang. Apakah itu penting? Luo Qian Sui bertanya. Ini sangat penting. Qin Fei yang mengangguk. Luo Qian Sui ingin bertanya lebih lanjut, tetapi Jiang Zeng Yi tiba-tiba memotongnya. Dia melotot padanya dan berkata, mengapa kamu bertanya begitu banyak? Anda tidak dapat membantu. Saya hanya khawatir. Luo Qian Sui tidak puas. Simpan saja kekhawatiranmu di dalam hatimu. Ayo, ayo. Makanannya sudah dingin. Cepat makan. Jiang Zeng Yi menatap Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, aku tidak akan berdiri dalam upacara. Qin Fei yang terkekeh, mengambil semangkuk bubur milet, dan melahapnya. Sambil makan, dia menganggup dan berkata, masakan bibi sui lesat. Luo Qian Sui tersenyum tipis dan menatap Qin Fei yang tanpa berkata apa-apa. Matanya penuh dengan cinta. Dalam benaknya, dia tidak dapat berhenti memikirkan Qin Fei yang saat itu. Saat itu, meskipun Qin Fei yang menjalani kehidupan yang penuh bencana, dia tidak menyerah dan terus melangkah dengan kuat. Kemudian, demi menyelamatkan semua orang, dia bahkan mengorbankan dirinya sendiri. Untungnya, surga bersikap adil dan tidak benar-benar merenggut nyawanya. Tuan Tuaren, Yan Nanshan, Feng Cheng, Jiang Zeng Yi, Lu Yun, Ji Sui, Li Zi, Penatua 30.000 Zhang, dan Hei Xiong juga memandang Qin Fei yang sambil tersenyum. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu dan Qin Fei yang kini memiliki prestasi yang tak tertandingi, dia tidak berpura-pura di hadapan mereka. Dia sama persis dengan pemuda di masa lalu. Dia tidak berubah sama sekali. 2.776 Setelah sarapan lesat, Qin Fei yang duduk di halaman bersama semua orang, minum teh dan mengobrol. Fei yang, apa yang ingin kamu makan untuk makan siang? Katakan padaku, aku akan membuatkannya untukmu. Luo Qian Sui selesai membersihkan piring dan duduk di samping Qin Fei yang sambil tersenyum. Jiang Zeng Yi berkata, bukankah kita baru saja selesai sarapan? Saya sudah persiapkan sebelumnya. Kata Luo Qian Sui. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saat aku kembali kali ini, berat badanku mungkin akan bertambah setidaknya 5 kg. Tiga kali makan sehari, setiap makanannya sangat mewah. Jika ini terjadi di masa lalu, itu akan menjadi harapan yang berlebihan. Karena inilah kehidupan yang ia dambakan. Lupakan soal makan siang, aku akan menemui Qing Su dan yang lainnya terlebih dahulu, lalu melakukan perjalanan ke Laut Keputusasaan, dan terakhir pergi ke Kota Banteng Besi. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Terburu-buru. Apakah kamu akan berangkat besok? Luo Qian Sui mengerutkan kening. Tidak terlalu. Saya tidak sabar untuk segera bertemu mereka. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Itu juga bagus. Luo Qian Sui menganggup dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa pergi ke Kota Taibul dan membawa Ling Yun Fei dan keluarganya ke sini. Mari kita berkumpul dengan baik. Oke. Qin Fei yang tersenyum dan mengeluarkan sebotol daun teh. Ia menyerahkannya kepada Tuan Ren dan berkata, Tuan Ren, cobalah teku. Teh apa? Tuan Tuaren curiga. Yan Nanshan berkata, daun teh yang di bawah Fei yang jelas bukan daun teh biasa. Tuan Tuaren mengambil kendi teh dan membukanya perlahan. Aroma harum langsung menyerbu hidungnya. Langsung. Mata Tuan Tuaren berbinar. Ia menatap Luo Qian Sui dan berkata, Qian Sui, cepat seduh satu panci dan biarkan aku mencobanya. Oke. Luo Qian Sui tersenyum. Setelah beberapa saat, aroma teh yang memabukkan tercium di udara. Tuan Tuaren tidak sabar untuk mencicipinya dan tidak dapat menahan diri untuk memuji. Ini memang teh yang enak. Itu memang tidak buruk. Jiang Zengi juga mencicipi teh dan mengangguk sambil tersenyum. Ini ditanam oleh salah satu saudara perempuanku. Pohon teh ini juga sangat langka. Bahkan di alam kuno, teh ini memiliki kualitas terbaik. Qin Feiyang tersenyum. Adik perempuan. Semua orang menatap Qin Feiyang dengan heran. Qin Feiyang tersenyum dan berkata, Jangan salah paham. Aku bukan salah satu dari saudari-saudari di ibu kota. Aku tahu itu. Bagaimana saudara perempuanmu di ibu kota kekaisaran bisa menyeduh daun teh seperti itu? Momo-ngomong, bagaimana perasaanmu saat pertama kali melihat adik-adikmu? Yan Nanshan bertanya. Meskipun ini kali pertama kita berjumpa, Suasananya cukup akrab. Qin Feiyang mengangguk. Tentu saja. Darah lebih kental daripada air. Lu Yun mengangguk. Qin Feiyang berkata, Saya kembali kali ini untuk melakukan satu hal lagi. Apa itu? Semua orang menatapnya dengan curiga. Aku memecat semua markis bela diri dan bahkan mengusir Qin Li dari ibu kota kekaisaran. Kata Qin Feiyang. Mustahil. Semua orang terkejut. Bagi Qin Feiyang, ini mungkin masalah sepele. Tetapi bagi orang-orang Qin besar, ini adalah masalah yang sangat mengejutkan. Qin Feiyang berkata, Apakah menurutmu aku melakukan hal yang benar? Tentu saja Anda punya alasan untuk melakukan itu. Terlepas dari apakah itu benar atau salah, kami akan mendukung Anda. Tuan Tuaren tertawa serak. Terima kasih, Tuan Tua. Qin Feiyang berkata sambil tersenyum. Menurut pendapatku, melengsarkan Marsial Markis adalah hal yang benar untuk dilakukan. Lihatlah orang-orang ini. Dakin membesarkan mereka dan memberi mereka status dan identitas yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun, tetapi bagaimana dengan mereka. Mereka bukan saja tidak tahu bagaimana cara bersyukur, tetapi mereka juga mengandalkan sumbangan para leluhur mereka untuk membentuk kelompok dan menentang kita secara diam-diam. Jika mereka terus membuat masalah seperti ini, saya khawatir insiden dengan keluarga Suge akan terjadi lagi. Oleh karena itu, adalah bijaksana bagi saya untuk menggulingkan mereka. Di sisi lain, Qin Li. Aku tahu sedikit tentang ambisi anak ini, tapi bagaimanapun juga dia adalah adikmu. Bukankah terlalu berlebihan untuk mengusirnya dari ibu kota kekaisaran? Yan Nanshan memandang Qin Feiyang dan berkata, 5 tahun. Saya akan memberinya waktu 5 tahun untuk berpikir. Jika ada perubahan pada saat itu, saya akan memberinya kesempatan. Tapi kalau masih sama seperti dulu, aku hanya bisa menyerah. Kata Qin Feiyang. 5 tahun. Kalau dipikir-pikir lagi, kamu diusir dari ibu kota kekaisaran oleh kaisar dan bahkan berakhir di kota sapi besi, di mana kamu menjadi lumpuh selama 5 tahun. Sebagai perbandingan, dia masih dianggap beruntung. Setidaknya kultifasinya masih ada. Kalau dipikir-pikir, kamu juga sudah berusaha keras untuk Qin Li. Jiang Zeng Yi berkata sambil tersenyum. Bagaimanapun, dia adalah adikku. Bagaimana mungkin aku tega membiarkannya tersesat? Qin Feiyang menghela nafas. Saya harap dia bisa mengerti usaha kerasmu. Yan Nanshan tersenyum. Qin Feiyang tersenyum tipis dan menatap matahari di langit. Dia berdiri dan menatap semua orang sambil tersenyum. Baiklah, aku akan pergi ke Istana Suci sekarang. Jangan pergi ke Istana Suci. Pak Tuaren menggelengkan kepalanya. Mengapa? Bukankah mereka ada di Istana Suci? Qin Feiyang membeku. Pak Tuaren tersenyum. Mereka ada di aula dalam Istana Suci. Jadi begitu. Qin Feiyang menganggup menyadari hal itu. Aula dalam dan Istana Suci tidak berada di tempat yang sama. Istana Suci berada di ibu kota negara. Namun aula bagian dalam berada di Pegunungan Tranquility. Pegunungan Ketenangan adalah markas para binatang buas di negara spiritual. Tempat itu sangat berbahaya, dan orang-orang biasa tidak berani memasukinya. Dan Pegunungan Tranquility berbatasan dengan samudera keputusasaan. Kalau begitu, mari kita pergi ke Aula Dalam. Aku penasaran bagaimana keadaan mereka sekarang setelah sekian tahun. Qin Feiyang tersenyum. Mereka pasti akan terkejut saat melihat kalian tiba-tiba muncul. Feng Cheng terkekeh. Lu Xiaofei membuka portal, dan ketiga orang serta seekor serigala masuk satu demi satu. Si kecil ini semakin lama semakin kuat. Melihat portal yang menghilang, Yan Nanshan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ya, kultivasinya saat ini bagaikan lautan luas, tak terduga. Sulit dipercaya. Sudah sampai level berapa dia sekarang. Jiang Zeng Yi mengangguk. Luo Qian Sui tersenyum. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tetap anak kita, kan? Itu benar. Patu Aren mengangguk. Di depan Pegunungan. Qin Feiyang, serigala bermata putih, dan Lu Xiaofei muncul entah dari mana. Lu Xiaofei menunjuk ke arah gunung dan berkata, Paman, itu adalah Pegunungan Ketenangan. Aku tahu. Kata Qin Feiyang. Bagaimana Anda tahu? Lu Xiaofei membeku. Qin Feiyang tersenyum. Dulu aku tinggal di aula dalam, dan lautan keputus asaan di ujung Pegunungan Ketenangan adalah rumah bibimu. Ya. Bagaimana mungkin aku lupa? Bibi U Shuang juga mengatakan bahwa ketika kalian memasuki keadaan spiritual, dia datang ke sini untuk menjemput kalian. Lu Xiaofei menepuk kepalanya dan berkata, dia menceritakan semua ini padamu. Qin Feiyang terkejut. Tentu saja. Bibi-bibi sangat menyukaiku. Lu Xiaofei tersenyum bangga. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Itu benar. Saat itu, dia, serigala bermata putih, si gendut, dan Lu Hong menyeberangi gurun dari daerah Yan dan tiba di lautan keputus asaan. Di lautan keputus asaan itulah dia bertemu dengan Putri Duyung. Dan pada saat itulah dia mengaktifkan jiwa naga emas ungu dan membentuk simpul hati dengan Putri Duyung. Sejak saat itu, nasib mereka saling terikat. Tapi pada saat itu, dia yang dibutakan oleh kebencian, menyembunyikan perasaannya dan meninggalkan lautan keputus asaan. Saat mereka memasuki pegunungan Tranquility, mereka mendapati bahwa pegunungan itu ternyata sangat besar. Dan binatang buas ada di mana-mana. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain mengirim pesan kepada Ren Wushuang. Setelah Ren Wushuang mendengarnya, dia datang ke pegunungan ketenangan dan membawa mereka ke ibu kota negara bagian. Meskipun sudah lama berlalu, rasanya seperti baru terjadi kemarin. Ambil. Serigala bermata putih tiba-tiba melemparkan pil ke Qin Fei Yang. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia segera mengambil pil itu dan menemukan bahwa itu adalah pil ilusi. Dia mengerutkan kening dan berkata, Apa? Bagaimana menurutmu? Serigala bermata putih itu mencibir. Kamu, kawan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan meminum pil ilusi, sedikit mengubah penampilannya. Serigala bermata putih itu berubah menjadi seekor anjing hitam besar lagi. Ia menatap Lu Xiao Fei dan saudara perempuannya dan mendesak, Kalian berdua cepatlah. Membosankan. Lu Xiao Ji Ae cemberut. Benar sekali, Paman Serigala, kamu terlalu kekanak-kanakan. Lu Xiao Fei juga berkata, Kau tidak mau, kan? Kalau begitu, pergilah dari sini sekarang. Kata Serigala bermata putih. Ya ya. Mendengar ini, kakak dan adik itu dengan cepat menganggup dan mengeluarkan pil ilusi dan melemparkannya ke mulut mereka. Begitulah kira-kira. Ayo pergi. Serigala bermata putih terkekeh dan menuntun Qin Fei Yang beserta kakak dan adiknya ke kedalaman pegunungan. Sekali. Saat mereka masih berada di working, mereka membutuhkan waktu setidaknya beberapa tahun untuk melintasi pegunungan ini. Namun kini, itu hanya kedipan mata saja. Bahkan berdiri di sisi pegunungan ini, orang dapat melihat laut keputus asaan di sisi lain. Tentu saja. Serigala bermata putih tidak menggunakan kecepatannya yang ekstrim. Ia hanya menganggapnya seperti sedang mengunjungi kembali tempat lama. Sesaat kemudian, Puncak gunung yang mengjulang tinggi memasuki garis pandangannya. Di puncak gunung, terdapat banyak istana yang megah. Inilah lokasi istana dalam. Tidak mungkin, di sini benar-benar ada patung. Tiba-tiba. Serigala bermata putih menatap puncak gunung, matanya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Patung. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan melihat patung yang menarik perhatian di puncak gunung. Dan patung itu tidak lain adalah dia. Saya mendengar dari bibi dan yang lainnya bahwa patung paman didirikan di sini untuk memberi semangat kepada para pengisian. Ikut istana dalam. Dan agar mereka selalu mengingat bahwa engkaulah yang membangkitkan semua makhluk dalam keadaan spiritual. Kata Lu Xiao Fei. Apakah itu perlu? Betapa hebatnya kamu melakukannya? Serigala bermata putih itu meremehkan. Paman selalu hebat. Terutama dalam keadaan spiritual. Baik binatang maupun manusia, mereka semua menganggap paman sebagai dewa. Dan seiring berjalannya waktu, negara-negara besar mulai menirunya. Sekarang, semua kota besar di sembilan negara bagian dan delapan belas daerah memiliki patung paman. Pada hari raya, semua orang masih membakar dupa dan berdoa di depan patung tersebut. Kata Lu Xiao Fei. Sial, apakah itu dibesar-besarkan? Serigala bermata putih terkejut. Itu sama sekali tidak dibesar-besarkan. Singkatnya, di mata orang-orang kekaisaran Qin besar, paman adalah penjaga tanah ini. Mereka mungkin melupakan kepercayaan lain, tetapi kepercayaan mereka kepada paman mereka tidak berubah, bahkan setelah ratusan tahun. Lu Xiao Fei berkata dengan bangga. Pamannya sangat hebat. Sebagai keponakannya, tentu saja dia bangga. Baiklah. Serigala bermata putih menganggup tak berdaya. Bagaimanapun, Qin Fei yanglah yang mengorbankan dirinya untuk membangkitkan semua orang saat itu. Wajar saja jika semua orang merasa bersyukur. 2.777 Istana Dalam Pada saat ini, ribuan orang berkumpul di kaki gunung. Orang-orang ini pada dasarnya berusia dua puluhan, dan temperamen mereka cukup luar biasa. Kultivasi mereka pada dasarnya berada pada alam kaisar pertempuran. Mengapa ada begitu banyak orang? Qin Fei yang terkejut. Murid-murid istana bagian dalam dipilih dari istana suci. Kalau dipikir-pikir lagi, saat dia masuk ke dalam istana, hanya ada beberapa orang saja. Tapi sekarang, ada ribuan orang. Tampaknya keadaan spiritual telah berkembang dengan baik tahun ini. Serigala bermata putih terkekeh, ayo pergi dan ikut bersenang-senang. Ikut bersenang-senang. Qin Fei yang curiga. Serigala bermata putih berkata, berpura-puralah menjadi salah satu dari mereka. Qin Fei yang terdiam. Apakah mereka di sini untuk merasakan kehidupan? Jangan menunda-nunda, cepatlah. Tekan kultifasimu ke alam kaisar pertempuran bintang satu. Serigala bermata putih mendesak. Sangat merepotkan. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Paman Serigala, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Lihat, mereka semua mengenakan seragam istana suci. Jika kita menabrak seperti ini, kita pasti akan ketahuan. Kata Lu Xiao Fei. Apakah kau masih perlu bertanya padaku untuk masalah sekecil itu? Cepatlah dan ambil beberapa pasang pakaian. Kata Serigala bermata putih. Baiklah. Lu Xiao Fei menganggup tak berdaya dan membuka portal untuk pergi. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas. Lu Xiao Fei kembali dengan dua set pakaian di tangannya. Salah satunya adalah gaun panjang dengan logo istana suci di atasnya. Lumayan, di mana kamu mendapatkannya? Serigala bermata putih bertanya. Lu Xiao Fei berkata dengan bangga, saya telah ke istana suci lebih dari sekali atau dua kali. Hanya beberapa potong pakaian, itu mudah. Sepotong kue, jelas sekali kau pergi untuk mencurinya. Serigala bermata putih memandangnya dari atas. Bukankah kamu memintaku untuk pergi? Lu Xiao Fei tertegun dan berkata dengan marah. Aku tidak memintamu untuk mencurinya. Nak, karaktermu tidak baik. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Lu Xiao Fei sangat marah dan meraung. Paman, lihat paman serigala, dia. Biasakanlah, biasakanlah. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Jangan menunda-nunda. Cepat ganti baju. Serigala bermata putih mendesak. Setelah Lu Xiao Fei memberikan pakaian itu kepada Qin Fei yang dan Lu Xiao Jia, dia menatap serigala bermata putih dan berkata, Paman serigala, aku merasa kamu benar-benar tidak tahu malu. Setelah berkata demikian, dia segera mengenakan pakaian yang ada di tangannya. Lu Xiao Jia juga turun ke hutan dan berganti pakaian. Qin Fei yang juga mengganti pakaiannya. Merancang. Serigala bermata putih mengayunkan cakarnya dan terbang ke istana dalam dengan semangat tinggi. Secepatnya, tiga orang dan satu serigala menyelinap ke kerumunan tanpa ada yang menyadarinya. Hah! Mengapa ada anjing hitam besar? Trio Qin Fei yang tidak menarik banyak perhatian, tetapi serigala bermata putih segera diperhatikan. Belum pernah melihat anjing setampan itu. Serigala bermata putih melirik pria itu. Itu adalah seorang pemuda berpakaian hitam. Dia berusia sekitar 20 tahun dan memiliki kultivasi kaisar tempur bintang 2. Tampan! Ketika pemuda berpakaian hitam itu mendengar ini, dia agak tertegun lalu menatap serigala bermata putih dengan aneh. Apa yang kamu lihat? Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Saya hanya ingin tahu, sejak kapan istana suci kita punya anjing yang narsis seperti itu. Pemuda berpakaian hitam itu curiga. Itu karena aku tidak suka menonjolkan diri. Aku tidak seperti kalian yang selalu muncul ke permukaan untuk menunjukkan kehadiran kalian. Seolah-olah kalian takut orang-orang tidak mengenal kalian. Serigala bermata putih membencinya. Baiklah. Aku akan mengambilnya. Pemuda berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya. Dia telah melihat banyak orang narsis, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat anjing yang begitu narsis. Qin Fei Yang menatap puncak gunung dan bertanya dengan curiga, kakak senior, apa yang kita tunggu? Tentu saja, kami menunggu tiga pemimpin kuil. Kata pemuda berpakaian hitam itu. Penguasa kuil. Qin Fei Yang tercengang. Pemuda berpakaian hitam itu menatap reaksi Qin Fei Yang seolah-olah sedang menatap monster dan berkata, tidak mungkin. Kau bahkan tidak mengenal tiga master kuil. Ini. Qin Fei Yang benar-benar tidak tahu. Melihat mereka akan terbongkar, Lu Xiao Fei segera mengambil alih pembicaraan dan berkata, tiga master kuil itu terkenal, siapa yang tidak tahu. Hanya saja kami belum melihat ketiganya dengan mata kepala sendiri, jadi kami sedikit penasaran. Aku tahu itu. Jangankan negara spiritual, orang-orang di delapan negara bagian lainnya juga tahu nama-nama master kuil kita. Kata pemuda berpakaian hitam itu. Xiao Fei, siapakah para master kuil ini? Qin Fei Yang berkata dalam hati. Kamu akan tahu nanti. Lu Xiao Fei tersenyum misterius. Masih membuatku penasaran. Qin Fei Yang terdiam. Tunggu sebentar. Mungkinkah itu mereka? Tiba-tiba. Tiga sosok yang menakjubkan muncul di benak Qin Fei Yang. Sekitar setengah jam kemudian. Ledakan. Aura mengerikan tiba-tiba turun dari langit. Kerumunan itu buru-buru mengangkat kepala dan melihat tiga wanita berdiri di langit di atas mereka. Itu benar-benar mereka. Gumam Qin Fei Yang. Itu benar. Ketiga orang ini adalah Ren Wu Shuang, Feng Ling Er, dan Luo Qing Su. Setelah ratusan tahun, mereka bertiga tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi pesona mereka juga jauh lebih besar dari sebelumnya. Salam kepada tiga pemimpin kuil. Dalam sekejap. Semua orang berlutut di tanah. Sekelompok pria menatap mereka seolah-olah sedang melihat seorang dewi. Jongkok. Serigala bermata putih menarik pakaian Qin Fei Yang. Qin Fei Yang kembali sadar dan segera berjongkok di tanah. Bangun. Feng Ling Er lah yang berbicara. Dia mengenakan pakaian hitam seperti biasa, yang menggambarkan bentuk tubuhnya yang sempurna dengan jelas dan tampak sangat cakap. Tidak buruk, tidak buruk. Qin Xi kecil, kamu bisa memikirkannya lagi. Serigala bermata putih mengangguk. Pikirkan tentang apa? Qin Fei Yang tercengang. Omong kosong, tentu saja, menikahinya. Serigala bermata putih memutar matanya. Enyah. Qin Fei Yang melotot tajam ke arahnya, lalu mendongak ke arah Feng Ling Er lagi. Jangan katakan itu. Sosoknya yang indah nyaris menyerupai iblis. Gadis kecil ini benar-benar menjadi semakin menarik. Qin Fei Yang memandang Luo Qing Zhu dan Ren Wu Shuang lagi. Luo Qing Zhu mengenakan gaun seputih salju, tanpa noda. Rambut hitamnya seperti air terjun. Meskipun bentuk tubuhnya tidak sebagus Feng Ling Er, temperamennya berbeda. Dia seperti peri di tengah angin, mengambang di antara debu. Ren Wu Shuang mengenakan gaun ungu. Sosoknya sangat indah, dan rambut panjangnya diikat dengan jepit rambut giyok yang indah. Dibandingkan sebelumnya, dia tampak mulia dan suci saat ini. Tidak buruk, tidak buruk, tidak buruk. Qin Xi kecil, kamu tidak tahu betapa beruntungnya dirimu. Kamu berhak untuk melajang selama sisa hidupmu. Serigala bermata putih diam-diam membencinya. Enyah. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Ren Wu Shuang tidak perlu mengatakannya. Dia selalu memperlakukan Ren Wu Shuang sebagai kakak perempuan. Meskipun Luo Qing Zhu tertarik padanya, dia juga memperlakukannya seperti adik perempuannya. Kartu as untuk Feng Ling Er. Dalam kesannya, dia adalah wakil dari orang-orang yang tidak patuh. Dia telah sering diganggu olehnya di Kabupaten Yan. Tentu saja. Adapun Feng Ling Er, dia juga memperlakukannya sebagai anggota keluarga. Dia tidak pernah memiliki perasaan romantis padanya. Hubungan seperti ini sebenarnya cukup baik. Tidak perlu mencampurkan perasaan lain. Dia juga percaya bahwa mereka bertiga akan menemukan rumah mereka sendiri cepat atau lambat. Pada saat itu, dia akan dengan setia mengirimkan berkatnya. Totalnya lebih dari 3.500 orang yang terpilih kali ini, lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa istana suci negara spiritual semakin kuat. Feng Ling Er menatap sekelompok orang di bawah dan berkata samar-samar dengan tekanan besar dalam suaranya. Para murid perempuan yang hadir dalam kejadian itu baik-baik saja, tetapi para murid laki-laki semuanya memandang mereka bertiga dengan penuh kekaguman. Serigala bermata putih itu mengulurkan kakinya dan menyodok pemuda berpakaian hitam yang baru saja berbicara kepada mereka, sambil berkata dengan nada jijik, Hei, 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 kamu meneteskan air liur. Apakah aku? Pemuda berpakaian hitam itu membeku dan buru-buru menyekah sudut mulutnya. Memang ada air liur, dan dia tampak sedikit malu. Itu hanya seorang wanita. Kata Serigala bermata putih. Apa yang Anda tahu? Lihatlah orang-orang ini. Siapa di antara mereka yang tidak datang ke sini untuk menemui tiga master istana suci? Pemuda berpakaian hitam itu berbisik. Apa? Apakah mereka ada di sini untuk mereka? Serigala bermata putih tercengang. Tentu saja. Kalau tidak, menurutmu mengapa orang-orang dari negara lain mau datang ke istana suci negara spiritual kita? Kata pemuda berpakaian hitam itu. Apa? Orang-orang ini bukan dari negara spiritual. Serigala bermata putih terkejut. Tentu saja ada dari negara spiritual, dan banyak dari negara lain. Pemuda berpakaian hitam itu berbisik. Itu tidak benar. Bukankah delapan negara bagian lainnya juga memiliki istana suci? Serigala bermata putih merasa curiga. Delapan negara bagian lainnya memang memiliki istana suci, tetapi dapatkah mereka dibandingkan dengan negara spiritual kita? Istana suci negara spiritual tidak hanya memiliki tiga penguasa istana suci yang kuat dan tampan, tetapi juga pelindung kita, Tuan Kinfei Yang. Pemuda berpakaian hitam itu berkata dengan wajah penuh kebanggaan. Aduh! Mulut serigala bermata putih berkedut. Bagaimana orang ini bisa terlibat lagi? Tuan Kinfei Yang, pelindung Kin besar, datang dari negara spiritual kami. Selain itu, dia dulunya adalah murid istana suci, jadi orang-orang dari delapan negara bagian lainnya datang ke sini untuk mengaguminya. Pemuda berpakaian hitam itu berkata dengan bangga. Jadi, setengah dari orang-orang di sini ada di sini karena Kinfei Yang, dan setengahnya lagi karena tiga penguasa istana suci. Kata serigala bermata putih. Ya, pemuda berpakaian hitam itu mengangguk. Lihatlah kalian, kurasa sepatu usang Kinfei Yang pun akan harum di hadapan kalian. Serigala bermata putih terdiam. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal itu? Pemuda berpakaian hitam itu menatap serigala bermata putih dan berkata dengan kagum, jika aku benar-benar mendapatkan sepasang sepatu yang dikenakan oleh sang pelindung, aku akan membawanya pulang dan memujanya seperti seorang leluhur. Tidak ada harapan. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Kinfei Yang juga sedikit tidak berdaya. Ini memang terlalu berlebihan. Saat ini, Feng Ling Er berkata lagi, tetapi jangan berpikir bahwa kamu dapat memasuki istana dalam hanya karena kamu datang ke sini. Apa maksudmu? Semua orang tercengang. Mereka semua dipilih dari istana suci dan telah diakui. Mengapa mereka tidak bisa memasuki istana dalam? Istana dalam adalah inti dari istana suci dan tempat para talenta dikirim ke ibu kota, jadi harus lebih ketat. Itulah sebabnya kami datang ke sini secara langsung. Dengan kata lain, kamu harus lulus ujianku untuk memasuki istana dalam. Kata Feng Ling Er. Bagaimana kalau kita tidak lulus? Seseorang bertanya. Feng Ling Er berkata, jika kita tidak lolos, kita akan dikirim kembali ke istana suci. Kepala istana. Saya rasa sebelumnya tidak ada aturan seperti itu. Seseorang bertanya. Ya, ini adalah aturan yang hanya berlaku saat ini, dan akan dipertahankan di masa mendatang. Kata Feng Ling Er. Mengapa kamu tiba-tiba menetapkan aturan ini? Itu tidak adil bagi kami. Semua orang bertanya sambil mengobrol. Tidak ada keadilan di dunia ini. Semuanya tergantung pada kemampuan Anda. Jika menurutmu itu tidak adil, maka kau dapat kembali ke istana suci sekarang atau meninggalkan negara spiritual. Aku tidak akan menghentikanmu. Feng Ling Er berteriak, tatapan matanya setajam pisau, membuat orang tak berani menatap langsung ke arahnya. Luo Qingzu dan Ren Wu Shuang di belakangnya saling berpandangan dengan sedikit ketidakberdayaan di mata mereka. Sebenarnya, mereka tidak ingin menetapkan aturan ini. Tetapi tidak ada jalan lain. Sudah banyak orang di negara spiritual. Dan tahun-tahun ini, kaum muda dari delapan negara bagian lainnya juga berbondong-bondong ke istana suci negara spiritual. Jadi sekarang, baik istana suci maupun istana dalam tidak dapat lagi menampung mereka. Jadi, mereka harus menaikkan ambang pintu untuk memasuki istana dalam. Dan tahun-tahun ini, istana suci dan istana dalam telah diperluas beberapa kali, tetapi tetap tidak dapat menyelesaikan masalah. Sedikit lagi. Orang-orang muda dari delapan negara bagian lainnya datang ke negara spiritual, menyebabkan istana suci di delapan negara bagian kehilangan banyak talenta. Para petinggi istana suci delapan negara bagian, dan bahkan para penguasa istana delapan negara bagian, datang untuk berbicara kepada mereka lebih dari sekali. Mereka berharap dapat menolak pemuda dari delapan negara bagian. Tapi mereka semua adalah warga negara kin besar, bagaimana mungkin mereka tega menolaknya. Jadi setelah berdiskusi, mereka menemukan ide ini. Tingkatkan kesulitan memasuki istana dalam dan buat mereka mundur. Jika mereka tidak dapat memasuki istana dalam, mereka mungkin akan meninggalkan negara spiritual dengan kecewa dan kembali ke ibu kota negara mereka. Lagipula, dengan bakat mereka, memasuki istana dalam ibu kota negara mereka bukanlah masalah sama sekali. 2778. Begitu Feng Linger selesai bicara, suasana berubah menjadi sunyi senyap. Meninggalkan. Bagaimana itu mungkin? Tidak mudah untuk sampai ke titik ini. Terutama kaum muda dari delapan negara bagian lainnya. Mereka datang jauh-jauh ke negara spiritual hanya untuk memasuki istana dalam. Karena memasuki istana dalam negara spiritual bukan saja merupakan kehormatan tertinggi tetapi juga masa depan yang cemerlang. Karena hampir semua orang di sembilan negara bagian tahu bahwa tiga kepala istana negara spiritual sangat dekat dengan Kaisar dan Permaisuri. Seperti apakah eksistensi Kaisar dan Permaisuri? Mereka bukan hanya penguasa kin besar, tetapi mereka juga ayah dan ibu kin fe yang. Jadi, jika mereka dapat memasuki istana dalam negara spiritual, berkinerja baik, dan mendapat pengakuan dari tiga kepala istana, mereka mungkin akan langsung direkomendasikan kepada Kaisar dan Permaisuri. Dengan cara seperti ini, bukankah mereka akan terbang ke langit? Yang paling penting. Ada rumor di negara-negara besar bahwa tiga kepala istana negara spiritual semuanya adalah dewa perang. Mengapa itu menjadi rumor? Karena dalam beberapa ratus tahun terakhir, Feng Ling Er dan dua orang lainnya tidak pernah benar-benar bertarung. Oleh karena itu, budidaya mereka hanyalah sebuah legenda. Kin Fe yang melirik ke arah kerumunan dan menatap Feng Ling Er sambil tersenyum. Kepala istana, katakan saja padaku, apa ujiannya? Hem. Feng Ling Er menatap Kin Fe yang dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Ekspresi tenang ini, tanpa sedikit pun tanda kepanikan di matanya. Pria muda ini tampaknya tidak sederhana. Tunggu sebentar. Mengapa dia tidak melihat orang ini ketika dia pergi ke istana suci untuk memilih? Feng Ling Er tidak terlalu memikirkannya, berpikir bahwa dia telah mengabaikan orang ini sebelumnya. Saya pribadi akan mengambil bagian dalam tes ini. Setelah Feng Ling Er selesai berbicara, aura mengerikan keluar dari tubuhnya dan menyelimuti tangga batu di depannya. Tangga batu mengarah dari kaki gunung ke puncak. Di bawah aura keilahian ku, mereka yang mencapai puncak akan lulus ujian. Sekarang, mulai. Feng Ling Er berteriak. Aura ilahi. Dia memang dewa perang. Ribuan orang terkejut, dan kekaguman di mata mereka semakin kuat. Semuanya, ayo berangkat. Begitu kita berhasil memasuki istana bagian dalam, kita akan dapat menerima bimbingan dari dewa perang. Ini adalah perawatan yang tidak dimiliki oleh delapan prefektur lainnya. Langsung, ribuan orang berlari menuju tangga batu seolah-olah telah disuntik darah ayam. Ayo pergi. Pemuda berpakaian hitam itu juga memanggil Kin Feiyang dan yang lainnya, lalu berlari menuju tangga batu tanpa menoleh ke belakang. Apakah berlari secepat itu ada gunanya? Serigala bermata putih cemberut. Bagaimana sekelompok kaisar pertempuran dapat menahan kekuatan seorang dewa? Namun, baginya dan Kin Feiyang, hal itu secara alami hanya ada dalam nama saja. Ayo pergi. Serigala bermata putih itu terkekeh dan berlari menuju tangga batu. Betapa membosankan. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Bukankah ini hanya main-main? Biarlah. Bagaimanapun, dia jarang kembali, jadi sebaiknya dia biarkan saja dia bermain dengan bebas. Secepatnya, orang-orang yang bergegas ke depan melangkah ke tangga batu. Langsung. Seolah-olah mereka semua terjebak dalam rawa, tidak dapat bergerak sedikitpun. Tekanan ini terlalu mengerikan. Bagaimana kita bisa naik? Pikiran seperti itu langsung muncul di benak mereka yang melangkah di tangga batu. Mustahil. Ini masalah masa depan dan kejayaan. Sekalipun kita harus memanjat, kita harus memanjat ke atas. Salah satu pemuda itu meraung, mengertakkan giginya, dan berjalan dengan susah payah. Yang lainnya juga mengertakkan gigi dan bertahan, bergerak sangat lambat. Setelah puluhan kali menarik nafas, orang di depan baru menaiki 10 anak tangga. Yang lainnya semua terhalang di belakang. Hei, 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 minggirlah. Jangan halangi jalan di depan. Bagaimana kita bisa naik? Seseorang tidak puas. Orang-orang di depan bersikap bijaksana. Mendengar ini, mereka mundur ke samping dan membuka jalan di tengah, yang memungkinkan mereka yang memiliki bakat dan potensi bagus untuk melewatinya. Jangan katakan itu. Memang ada beberapa anak muda yang berjalan dengan santainya. Potensi orang-orang yang terpilih kali ini tidaklah buruk. Luo Qingzu mengangguk. Ini baru permulaan. Kata Feng Ling Er. Ratusan napas berlalu. Setengah dari orang masih berbaris di kaki gunung. Meskipun semua orang berusaha semaksimal mungkin berjalan dari kedua sisi tangga batu, lebar tangga batu itu hanya dapat menampung 5 atau 6 orang. Dan ada ribuan orang di tempat kejadian. Oleh karena itu, mereka harus menunggu orang di depan naik sebelum orang di belakang bisa mengikuti. Sangat lambat. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Mereka ada di belakang. Apa terburu-buru? Qin Fei yang tersenyum tipis, melirik Lu Xiao Fei dan Lu Xiao Jia, dan bertanya, apakah kalian memiliki kepercayaan diri untuk memanjat? Saya yakin tidak. Lu Xiao Jia menggelengkan kepalanya. Dia hanya setingkat panglima perang. Saya percaya diri. Lu Xiao Fei merenung sejenak, lalu mengangguk dengan berat. Qin Fei yang tertawa, baiklah, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Setengah jam kemudian, semua orang sudah menaiki tangga batu. Ada lebih dari selusin pemuda dan pemudi yang telah mencapai titik tengah gunung. Jelas sekali. Belasan orang ini semuanya adalah anak muda yang memiliki potensi bagus. Ayo naik juga. Qin Fei yang tersenyum. Serigala bermata putih langsung menyerbu dan tidak merasakan tekanan apapun. Qin Fei yang juga mengikuti dan melangkah ke tangga batu. Dalam sekejap, dia memastikan bahwa kekuatan tekanan ini hanya pada tingkat ahli perang. Tuan perang. Ini mungkin tidak akan sulit bagi Lu Xiao Fei. Ini karena Lu Xiao Fei awalnya adalah seorang ahli perang, dan dia bahkan telah membuka pintu potensi. Bahkan Lu Xiao Jia hampir tidak mampu bertahan untuk beberapa saat. Lagipula, Lu Xiao Jia juga telah membuka pintu potensi. Jadi, hanya begitu-begitu saja. Setelah Lu Xiao Fei melangkah ke tangga batu, secercah kebanggaan segera merayapi wajahnya. Dia menatap Serigala bermata putih dan mengirimkan transmisi suara, Paman Serigala, ayo pergi. Hehehe. Ayo beri bibimu kejutan. Serigala bermata putih itu tertawa sinis, lalu menerjang ke arah puncak gunung bagai gumpalan asap. Lu Xiao Fei juga mengikuti dari belakang. Tidak mungkin. Di udara. Feng Ling Er dan dua orang lainnya menatap Serigala bermata putih dan Lu Xiao Fei dengan mulut menganga. Sebenarnya semudah itu. Apakah kalian orang-orang mesum? Kamu masih bisa berlari secepat itu. Orang-orang di kedua sisi tangga batu juga memandang pria dan Serigala itu dengan kaget. Serigala bermata putih berkata dengan nada menghina, Bukan berarti kami, mesum kalian saja yang tidak berguna. Kaka anjing, tunggu, bawa aku juga. Pemuda berpakaian hitam itu juga berada di tangga batu. Ketika dia melihat Serigala bermata putih berlari ke arahnya, dia buru-buru memulurkan tangannya dan memanggil. Enyahlah. Serigala bermata putih itu memukulnya dengan cakarnya. Pemuda berpakaian hitam itu langsung terhuyung dan hampir jatuh dari tangga batu. Kaka anjing, jangan begitu kejam. Pemuda berpakaian hitam itu berseru. Apakah dia dekat denganmu? Serigala bermata putih melotot padanya, lalu berlari menaiki tangga tanpa menoleh ke belakang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana seekor anjing hitam besar bisa begitu sombong? Feng Ling Er tertegun. Ren Wu Shuang berkata dengan curiga, Ling Er, ketika kamu pergi ke tempat suci, apakah kamu melihat anjing besar ini? Saya tidak ingat sama sekali. Feng Ling Er menggelengkan kepalanya. Kamu tidak ingat? Lalu apakah itu dari sangtum? Mungkinkah ada binatang buas di dekat sini yang datang untuk ikut bersenang-senang? Ren Wu Shuang mengerutkan kening. Tidak seperti itu. Lihat, sepertinya dia sangat familiar dengan anak di belakangnya. Feng Ling Er menunjuk ke arah Lu Xiao Fei. Oh tidak, saya khawatir ada beberapa monster yang tak tertandingi kali ini. Ling Er, rawatlah mereka dengan baik dan lihatlah betapa menakjubkan potensi mereka. Ren Wu Shuang tertawa. Oke. Feng Ling Er tertawa diam-diam, dan tekanan yang menyelimuti Serigala bermata putih dan Lu Xiao Fei tiba-tiba berlipat ganda. Hem. Serigala bermata putih berhenti dan mengamati tekanan di langit. Lu Xiao Fei juga sangat terkejut, lalu melirik yang lain. Sepertinya tidak ada perubahan dalam tekanan orang-orang ini. Langsung. Sudut mulutnya sedikit berkedut, dan dia mengirimkan transmisi suara. Paman Serigala, sepertinya kita telah dirawat secara khusus oleh Bibi Ling Er. Tekanan yang mereka tanggung sekarang telah mencapai tingkat seorang santo perang. Perawatan khusus. Petik 2. Serigala bermata putih mengangkat kepalanya dan melirik Feng Ling Er, ada sedikit ejekan di matanya, lalu terus berlari. Tunggu aku. Lu Xiao Fei buru-buru mengikutinya. Meski tekanan telah meningkat ke tingkat seorang santo perang, bagi dia yang telah membuka pintu potensi, tekanan itu tidak mampu menghentikannya untuk terus maju. Ini benar-benar menjadi kenyataan. Kita bahkan tidak sebaik anjing. Melihat Serigala bermata putih berlari menaiki tangga batu, hati ribuan orang dipenuhi dengan kepahitan. Ling Er, anjing besar itu baru saja melirikmu. Sepertinya dia sedang memancingmu. Ren Wu Shuang tertawa kecil. Bajingan kecil. Wajah Feng Ling Er menjadi gelap, dan tekanan meningkat sekali lagi. Raja perang. Langsung. Langkah kaki Lu Xiao Fei terhenti, seolah-olah tubuhnya membeku. Dia sangat tidak puas di dalam hatinya, dan bergumam, bibi Ling Er keterlaluan. Tetapi Serigala bermata putih tetap tidak merasakan apapun. Bocah, kau tidak tahan lagi. Serigala bermata putih itu berhenti dan duduk di tangga batu. Ia menyilangkan kakinya dan menatap Lu Xiao Fei yang ada di bawahnya, lalu berkata dengan bangga. Bukankah kamu hanya mengandalkan kultifasimu yang kuat? Apa yang membuatmu sombong? Lu Xiao Fei bergumam. Aku akan pergi. Postur tubuhnya ini. Ling Er, lihat, ini juga arogan. Ren Wu Shuang menatap Serigala bermata putih. Ekspresi wajah Feng Ling Er menjadi semakin buruk. Dia tidak hanya duduk di sana seperti manusia, dia bahkan menyilangkan kakinya. Bukankah ini jelas-jelas mengejeknya? Tekanannya, tiba-tiba melonjak ke tingkat Dewa Perang. Aura yang sangat kuat. Serigala bermata putih langsung melolong. Hah. Lu Xiao Fei tercengang. Ribuan orang di bawah juga menatap Serigala bermata putih dengan kaget. Apa yang sedang terjadi? Bukankah tadi ia berlari lebih cepat dari seekor kelinci? Mengapa ia tiba-tiba melolong? Ini adalah tekanan tingkat Dewa Perang. Gadis kecil, kau bertindak terlalu jauh. Serigala bermata putih menatap Feng Ling Er dengan marah. Tekanan setingkat Dewa Perang. Semua orang tercengang. Mungkinkah anjing hitam ini dirawat secara khusus oleh kepala istana? Pada saat itu, wajah mereka menunjukkan ekspresi sombong. Mari kita lihat apakah Anda masih bisa bersikap sombong. Tunggu. Kalian tahu nggak kenapa disebut Istana Master? Sepertinya ada yang memanggil seorang gadis kecil. Sepertinya itu seorang gadis kecil. Anjing sialan ini. Kesombongan pasti ada batasnya. Semua orang langsung melotot ke arah Serigala bermata putih. Ia benar-benar berani menyinggung Dewi mereka. Sungguh tidak bisa dimaafkan. Pembulu darah didahi Feng Ling Er juga tampak menonjol. Berani sekali memanggilnya gadis kecil. Menarik. Ren Wu Shuang dan Luo Qingzu saling berpandangan dan tidak bisa menahan tawa. Itu tidak benar. Tapi tiba-tiba, Luo Qingzu menatap Serigala bermata putih dengan kaget. Apa yang salah? Ren Wu Shuang dan Feng Ling Er terkejut dan menoleh menatapnya dengan curiga. Kalau memang benar-benar terkungkung oleh tekanan, bagaimana mungkin dia bisa berteriak di sana? Luo Qingzu berkata dengan suara rendah. Itu benar. Keduanya pun tiba-tiba tersadar dan menundukkan kepala menatap Serigala bermata putih dengan kaget. He he. Kalian mengetahuinya dengan cepat. Membosankan sekali. Aku masih ingin bermain sedikit lebih lama. Serigala bermata putih itu menyeringai pada ketiga gadis itu dan perlahan bangkit. Ia menatap Lu Xiao Fei dan berkata, Nak, jangan terburu-buru. Aku akan pergi dulu. Jangan, bawa aku bersamamu. Lu Xiao Fei buru-buru berkata, Kamu harus menempuh jalanmu sendiri. Jangan bergantung pada orang lain. Setelah Serigala bermata putih selesai berbicara, dia berdiri dan meletakkan cakarnya di belakang punggungnya. Seperti orang tua yang telah mengalami pasang surut kehidupan, dia berjalan selangkah demi selangkah. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah dalam-dalam, berkata, yang tak terkalahkan benar-benar terlalu kesepian. Jangan hentikan aku. Aku akan menghajarnya. Anjing sialan ini terlalu sok. Saya belum pernah melihat orang yang berpura-pura begitu sombong. Tidak, itu anjing. Ribuan orang di bawah semuanya menggertakkan gigi dan menatap punggung Serigala bermata putih. Kalau itu manusia, mereka bisa menerimanya. Tapi seekor anjing. Sialan, bukankah itu hanya menggoda mereka? Kalau dipikir-pikir, mereka, para jenius di sangtuari, sungguh lebih buruk dari anjing. 2779 Tapi di waktu yang sama, Feng Ling'er dan dua orang lainnya menatap Serigala bermata putih dengan ekspresi serius. Karena perbedaan kekuatan, masalah yang mereka lihat pun berbeda. Ribuan pengikut melihat Serigala bermata putih bertingkah keren. Namun apa yang mereka lihat adalah kekuatan Serigala bermata putih. Feng Ling'er tidak lagi menahan diri. Auranya cukup untuk memenjarakan siapapun yang berada di bawah level Dewa Tempur. Namun anjing hitam ini bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa maksudnya? Itu berarti bahwa kekuatannya di atas Feng Ling'er. Ini bukan kabar baik bagi Feng Ling'er dan dua orang lainnya. Sebagai salah satu makhluk terkuat di kin besar, mereka mengenal semua orang kuat di kin besar seperti punggung tangan mereka. Namun dalam ingatan mereka, tidak ada informasi terkait anjing hitam ini. Dengan kata lain, anjing hitam besar ini adalah makhluk mengerikan yang tiba-tiba melompat entah dari mana. Suara mendesing. Dalam beberapa tarikan napas, Serigala hitam itu menaiki tangga batu dan kemudian berbalik untuk melihat ke bawah kepegunungan dan sungai-sungai di bawahnya. Ia mendesah pelan. Di atas sana sepi sekali. Aku tidak tahan lagi. Aku ingin pergi dan menghajarnya. Bajingan. Tunggu saja. Ribuan orang di bawah melotot marah dan bergegas maju dengan sekuat tenaga. Namun, tak lama kemudian, mereka tergeletak di tangga batu, terengah-engah dan berkeringat deras. Bibi Ling Er, jangan seperti ini. Lu Xiao Fei merasa getir dalam hatinya. Meskipun aura yang menyelimutinya hanya setingkat dewa tempur, sulit baginya untuk bergerak. Di bawah, Qin Fei yang masih berdiri di anak tangga pertama, menatap Serigala bermata putih dengan ekspresi tak berdaya. Dia tidak bisa disalahkan. Penampilan arogan itu benar-benar pantas dihajar. Paman, mengapa aku tidak naik saja? Suara Lu Xiao Jia tiba-tiba terngiang dalam pikiran Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tertegun. Dia menoleh untuk melihat Lu Xiao Jia dan melihatnya berdiri di depan tangga batu, tampak ragu-ragu. Tunggu sebentar. Mengapa ada Raja Tempur yang lain? Tiba-tiba, Feng Ling Er dan dua orang lainnya juga memperhatikan Lu Xiao Jia dan terkejut. Kultifasi Lu Xiao Jia berada pada level Raja Tempur. Tidak ada gunanya menyembunyikannya. Karena itu, dia tidak menyembunyikannya sejak awal. Namun, dia diam saja sepanjang waktu, jadi tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Qin Fei Yang menyemangati, ini sebenarnya hanya tekanan tingkat ahli perang, kamu bisa mencobanya. Tapi aku hanya memiliki kultifasi Raja Perang. Kata Lu Xiao Jia. Raja Pertempuran, Kaisar Pertempuran, Master Pertempuran. Dari sudut pandangnya, jurang di antara mereka sangat lebar. Ayo kita coba. Qin Fei Yang tersenyum. Baiklah. Lu Xiao Jia mengangguk. Dia tidak ingin mengecewakan pamannya, jadi dia menaiki tangga batu dengan tegas. Dia sedang mencari kematian. Ekspresi Feng Ling Er tiba-tiba berubah. Beraninya seorang Raja Pertempuran datang ke sini. Namun, pada saat berikutnya, sebuah pemandangan yang membuatnya tercengang muncul. Lu Xiao Jia benar-benar melangkah ke anak tangga kedua. Meskipun sangat sulit dan melelahkan, dia dapat dianggap berhasil Mustahil. Luo Qingzu dan Ren Wu Shuang juga terkejut. Bagaimana mungkin seorang Raja Pertempuran bisa mengambil langkah seperti itu? Tidak buruk. Qin Fei Yang menatap Lu Xiao Jia, dan mengangguk sambil tersenyum. Meskipun dia telah membuka gerbang potensi, kultifasinya masih terlalu lemah. Jika tekanan ini hanya pada level Kaisar Perang, maka itu pasti tidak akan sulit bagi Lu Xiao Jia. Namun, menghadapi tekanan level Master Perang, itu masih terlalu sulit bagi gadis kecil ini. Paman. Wajah Lu Xiao Jia juga dipenuhi kegembiraan. Baginya, melangkah ke anak tangga kedua tidak memberinya rasa pencapaian apapun. Yang terpenting adalah menerima pujian dari pamannya. Bagaimanapun, dia masih remaja dan masih gadis kecil. Dan Qin Fei Yang, bukan saja dia yang lebih tua, dia juga idolanya. Semua anak memiliki satu kesamaan, yaitu memperoleh pujian dan pengakuan dari orang yang lebih tua. Baiklah. Paman akan mengantarmu. Qin Fei Yang meraih tangan Lu Xiao Jia, dan tekanan yang hampir mencekiknya langsung menghilang. Paman sungguh hebat. Lu Xiao Jia berbisik. Ayo pergi. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Baiklah. Lu Xiao Jia menganggup dan patuh mengikuti Qin Fei Yang, berjalan selangkah demi selangkah. Apa? Feng Ling Er dan dua orang lainnya sekali lagi terdiam. Apa yang sedang terjadi? Ling Er, ada yang salah. Luo Qing Zhu menatap Qin Fei Yang dan mengirimkan transmisi suara. Ya. Feng Ling Er menganggup. Gadis kecil itu sebelumnya tampak sesak, tetapi ketika pemuda itu memegang tangannya, dia segera kembali ke keadaan normalnya. Apa artinya ini? Berarti pemuda itu mampu meredakan tekanannya. Cara semacam ini hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang minimal berada di ranah yang sama dengannya. Ranker mengerikan lainnya yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Sial, itu tidak mungkin. Apa yang sedang terjadi? Ketika Qin Fei Yang membicarakan Lu Xiao Jia, semua orang yang mereka temui menatap mereka dengan mulut ternganga. Ekspresi acu-ta-acu ini, langkah kaki ringan ini. Sepertinya dia tidak terjebak dalam keadaan bermartabat sama sekali. Bab sebelumnya bab berikutnya. Tiba-tiba, Qin Fei Yang merasakan tekanan yang menyelimutinya tiba-tiba melonjak ke tingkat dewa perang. Wanita ini. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Namun, dia tidak bosan seperti serigala bermata putih. Tanpa jeda, dia berjalan dengan santai. Menakutkan. Ren Wu Shuang berbisik. Luo Qingzu dan Feng Ling'er juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Tiba-tiba, ketiganya saling memandang dan melangkah maju serempak. Mereka mendarat di tangga batu di atas dan menatap Qin Fei Yang dengan waspada, dan bertanya dengan suara yang dalam, Siapa kamu? Hem. Ribuan pengikutnya kebingungan. Qin Fei Yang juga menghentikan langkahnya, mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah ketiga gadis itu, dan tertawa, karena aku sudah melangkah di tangga batu, maka biarkan aku menyelesaikannya. Kau jelas bukan murid sangtum. Siapa sebenarnya dirimu? Feng Ling'er berteriak, kekuatan suci mengalir keluar. Qin Fei Yang tersenyum tipis, dan gelombang tekanan juga muncul, menyelimuti mereka bertiga. Pada saat itu, Feng Ling'er dan dua orang lainnya terkurung di sana, tidak bisa bergerak sama sekali. Ini. Mereka sangat terkejut. Kekuatan penindas ini, sebenarnya berkali-kali lebih kuat dari kekuatan penindas mereka. Qin Fei Yang maju selangkah dan terus berjalan bersama Lu Xiaojia. Ketika dia melewati Feng Ling'er dan dua orang lainnya, dia tidak berhenti. Siapa dia sebenarnya? Bahkan tiga penguasa istana tidak bisa lepas dari kurungan tekanannya. Tak usah dikatakan, ribuan murid itu semua menatap dengan marah. Paman, bawalah aku bersamamu. Melihat Qin Fei Yang dan Lu Xiaojia telah tiba, Lu Xiaojia buru-buru memanggil bantuan. Siapa yang bilang kalau dia bisa naik? Qin Fei Yang tersenyum mengejek dan berjalan tanpa menoleh ke belakang. Lu Xiaojia menoleh dan tersenyum pada Lu Xiaojia. Dia bahkan meringis padanya. Hati Lu Xiaojia terasa pahit. Kalau saja dia tahu dari awal, dia tidak akan sombong seperti ini. Setelah beberapa saat, Qin Fei Yang akhirnya mencapai puncak gunung. Kamu terlalu lambat. Serigala bermata putih mengupil. Kamu tidak terburu-buru untuk bereinkarnasi. Mengapa kamu berlari begitu cepat? Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya, melepaskan Lu Xiaojia, dan melirik kesekeliling Aula Dalam. Aula Dalam tampak lebih besar dari sebelumnya. Namun, hal itu bukanlah sesuatu yang asing. Adegan-adegan masa lalu tanpa sadar muncul dalam pikirannya. Dia telah mengalami terlalu banyak hal di sini. Dapat juga dikatakan bahwa di tempat inilah ia benar-benar meraih keunggulan. Dia masih ingat tahun itu ketika dia bertarung sengit dengan Lu Xing Chen di sini. Dan Dong King. Shen Mei. Orang-orang yang hampir dilupakannya itu tanpa sengaja muncul dalam benaknya. Teringat masa lalu. Serigala bermata putih melirik Qin Fei Yang. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Sayang sekali bajinganmu Tianyang itu tidak mau keluar. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi sepertimu. Tidak. Dia mungkin akan bertarung denganmu. Itu karena dia dan Shen Mei saling mengenal di sini. Apakah kamu masih ingat malam itu ketika Lu Xing Chen berlutut di depan Shen Mei? Tidak. Itu Mutian Yang. Serigala bermata putih bercanda. Tentu saja aku ingat. Sangat sulit bagi pria ini untuk berlutut di depan seorang wanita. Tetapi ini juga membuktikan bahwa dia benar-benar menyukai Shen Mei. Qin Fei Yang mengangguk. Serigala bermata putih berkata, Jadi, cepat atau lambat dia akan membalas dendam padamu. Kita bicarakan masa depan nanti saja. Qin Fei Yang tersenyum tipis, berbalik, dan berjalan menuju tangga batu. Berdiri di anak tangga teratas, dia menarik kembali tekanannya. Feng Ling Er dan dua orang lainnya akhirnya mendapatkan kembali kebebasan mereka. Mereka segera menoleh ke arah Qin Fei Yang dan membungkuk. Salam, senior. Bahkan tiga kepala istana harus dengan hormat memanggilnya sebagai senior. Seberapa mengerikan kekuatan orang ini. Ribuan murid sangat terkejut. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Pandangannya melewati mereka bertiga dan menatap ribuan murid. Dia berkata, Katakan padaku, mengapa kalian semua ingin berkultivasi? Apa maksudmu? Kultivasi adalah kultivasi. Mengapa Anda mengajukan begitu banyak pertanyaan? Ribuan murid tercengang. Setiap orang memiliki sesuatu yang mereka tekankan saat mereka berkultivasi. Ada yang bercocok tanam untuk melindungi keluarganya. Ada yang berkultivasi demi keinginan, pribadi, seperti kekuasaan dan status. Ada juga orang yang berkultivasi demi balas dendam. Orang-orang ini lebih ekstrim. Contohnya, saya dulu berkultivasi keras agar menjadi lebih kuat sehingga saya bisa membalas dendam pada musuh-musuh saya dan mencari keadilan. Pada akhirnya, ketika saya benar-benar mencapai langkah ini, saya menyadari bahwa semuanya tidak seperti yang saya kira. Kemudian, saya berkultivasi keras untuk melindungi keluarga dan masyarakat umum. Dan akhirnya, saya berhasil melakukannya. Lalu bagaimana denganmu? Apa yang kamu pegang? Qin Fei yang bertanya sambil tersenyum. Kemuliaan, status, kekuasaan, itulah yang diinginkan semua orang. Salah satu pemuda itu berkata. Itu benar. Semua orang menginginkan hal-hal ini, tetapi apapun yang terjadi, Anda harus berpegang pada satu prinsip. Apapun pencapaian akhirmu, jangan lakukan hal-hal yang menyinggung surga dan bertentangan dengan hati nuranimu. Lindungi keadilan, bela rakyat jelata. Inilah kultivasi yang sesungguhnya. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Apa yang kamu katakan terlalu hebat? Kami hanya orang biasa. Seseorang berkata. Orang biasa. Sepertinya Anda salah paham tentang kata-kata, orang biasa. Baik manusia biasa yang tak berdaya atau orang yang sangat kuat, mereka semua adalah manusia biasa. Sekalipun dia adalah penguasa dunia ini, dia hanyalah orang biasa. Hal semacam ini tidak memiliki batasan. Tergantung pada apa yang Anda pikirkan. Bagaimana menurutmu? Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Semua orang terdiam dan menundukkan kepala untuk merenungkan kata-kata ini. Majulah. Jalan kultivasi memang seperti ini. Jalan ini penuh dengan kesulitan. Jika Anda ingin berdiri lebih tinggi dan melangkah lebih jauh, maka Anda harus menghadapinya dengan berani dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Jika tidak, akan ada hari di mana kamu akan disingkirkan oleh dunia ini. Sebenarnya itu hanya sebuah kalimat. Semangat juang dan keberanian tidak akan pernah padam. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. 2.780 Semangat juang dan keberanian kita tidak akan pernah padam. Ribuan murid bergumam. Sesuatu dalam hati mereka tampaknya telah menyala. Darah mereka tak dapat menahan diri untuk tidak mendidih. Itu benar. Apapun yang terjadi, mereka tidak boleh kehilangan keberanian menghadapi kesulitan dan kemunduran. Apapun yang terjadi, mereka tidak boleh kehilangan semangat juang untuk terus maju. Inilah dao kultivasi. Terima kasih atas ajaranmu, senior. Bolehkah saya tahu nama senior? Jika memungkinkan, saya harap senior dapat memberi tahu saya. Saya akan mengingat ajaran senior sepanjang hidup saya. Salah satu pemuda berpakaian putih membungkuk kepada Qin Fei Yang. Siapa namamu? Qin Fei Yang bergumam. Jika dia mengungkapkan identitasnya, itu akan menjadi insentif besar bagi anak-anak muda ini. Pilar masa depan kekaisaran Qin besar adalah pemuda di depannya ini. Namaku. Qin Fei Yang tersenyum tipis, mengeluarkan pil pemulihan wajah, melemparkannya ke mulutnya, dan berkata, Namaku Qin Fei Yang. Saat dia selesai berbicara, dia kembali ke penampilan dan suara aslinya. Ledakan. Pada saat itu, pikiran setiap orang dipenuhi dengan suara gemuruh. Qin Fei Yang. Siapa yang tidak mengenal penjaga kekaisaran Qin besar? Dia bukan hanya seorang ahli yang menakutkan, tetapi dia juga orang hebat yang dihormati semua orang. Orang di depan mereka sebenarnya adalah penjaga kekaisaran Qin besar. Ini tidak mungkin. Saya pasti sedang bermimpi. Semua orang berteriak dalam hati. Melihat wajah Qin Fei Yang, wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Pada saat yang sama, tubuh halus Feng Ling Er, Luo Qingzu, dan Ren Wu Shuang bergetar hebat saat mereka menatap kosong ke arah Qin Fei Yang. Wajah ini. Dan suara ini. Bukankah ini pria yang mereka pikirkan siang dan malam? Itu dia. Dia kembali. Saya tidak percaya. Bukankah rumor mengatakan bahwa penjaga telah meninggalkan benua ini? Tidak mungkin dia muncul di sini. Seseorang menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak ingin mempercayainya. Tapi lihat, dia tampak persis seperti patung itu. Seorang wanita muda menunjuk ke patung di puncak gunung. Semua orang melihat patung itu dan membandingkannya, memang sama persis. Itu dia. Dia benar-benar wali kita. Kami benar-benar melihat guardian secara langsung. Orang yang mengajari kita sebelumnya sebenarnya adalah Dewa Pelindung. Ya Tuhan. Kamu pasti sedang bermimpi. Dewa Pelindung sebenarnya sedang mengajari kita berkultivasi. Selama ratusan tahun, tidak ada seorang pun yang pernah menikmati perlakuan seperti itu. Kita sungguh beruntung. Ribuan murid sangat gembira. Hal ini terutama berlaku bagi para talenta muda dari delapan negara bagian lainnya. Perjalanan ke istana suci negara spiritual itu tidak sia-sia. Murid memberi salam kepada Dewa Pelindung. Pemuda berpakaian putih yang menanyakan nama Qin Fei Yang juga sangat bersemangat. Ketika dia sadar kembali, dia segera berlutut di tangga batu dan dengan hormat memanggil. Salam, Dewa Pelindung. Murid-murid yang lain pun sadar kembali dan ikut berlutut untuk menyembah. Dulu mereka menyembah patung, sekarang mereka menyembah manusia sungguhan. Orang-orang muda di depannya pada dasarnya tumbuh dengan mendengarkan rumor tentang Qin Fei Yang. Orang bisa membayangkan. Sekarang setelah dia melihat tubuh asli dari tokoh legendaris itu, dia menjadi sangat gembira. Bangun. Juga, ingatlah satu hal. Jangan kehilangan keberanianmu. Dalam hidupmu, jangan berlutut pada langit atau bumi. Berlututlah hanya pada orang-orang yang kau cintai. Kata Qin Fei Yang. Murid akan mengingat ajaran Dewa Pelindung. Ribuan murid bersorak serempak. Kalau begitu, kemarilah. Saya yakin kamu bisa melakukannya. Qin Fei Yang tersenyum. Ya. Semuanya, inilah harapan Lord Protektor terhadap kita. Kita tidak boleh kehilangan muka demi Lord Protektor. Semuanya, maju terus. Jangan sampai tertinggal. Semangat juang dan keberanian ribuan pengikut pun terpacu saat mereka berbondong-bondong menyerbu ke puncak gunung. Beberapa orang sudah menyerah karena putus asa. Tetapi pada saat ini, mereka mengertakan gigi dan dengan keras kepala menaiki tangga batu. Beberapa orang bahkan merangkak naik. Pada saat ini, tidak peduli betapa malunya mereka, itu tidak masalah bagi mereka selama mereka dapat mencapai puncak gunung. Bahkan Lu Xiao Fei menjadi bersemangat dan berjuang untuk melangkah maju. Feng Ling Er dan dua orang lainnya akhirnya tersadar. Mereka menundukkan kepala dan melirik para murid sebelum bergegas ke puncak gunung. Kakak, King Su, Ling Er. Qin Fei Yang menatap mereka satu persatu, dan senyum muncul di wajahnya. Dia berkata, lama tidak berjumpa. Itu benar-benar kamu. Ren Wu Shuang dibunuh. Ya. Ini aku. Qin Fei Yang mengangguk. Bajingan, kau datang untuk menggoda kami begitu kau kembali. Feng Ling Er bergegas mendekat, mencengkram telinga Qin Fei Yang, dan berteriak, minta maaf, akui kesalahanmu. Lagi. Apakah kamu pikir kita masih anak-anak? Qin Fei Yang berkata dengan marah. Apa? Apakah kau pikir aku tidak berani memberimu pelajaran sekarang? Feng Ling Er menggertakkan giginya. Tidak-tidak. Ini salahku, salahku. Tidak. Ini bukan salahku. Ini salah si serigala bermata putih. Ini semua salahnya. Teriakin Fei Yang. Tidak mungkin. Ketika para pengikut di bawah mendengar keributan itu, mereka mendongak ke puncak gunung dan langsung tercengang. Sang kepala kuil sedang menarik telinga dewa pelindung. Dan dewa pelindung tampak tak berdaya di wajahnya. Hubungan mereka memang tidak biasa. Tidak. Mereka harus mencapai puncak gunung dan menjadi murid Allah dalam. Ribuan orang bekerja lebih keras. Demi kejayaan, demi masa depan, demi masa depan. Sekalipun darah tumpah di tangga batu, itu tak jadi masalah. Di puncak gunung. Serigala bermata putih. Feng Ling Er dan dua orang lainnya tercengang. Mereka mengerutkan kening dan berkata, di mana serigala bermata putih. Dasar teman yang tidak setia. Lari sana. Serigala bermata putih itu belum kembali ke wujud aslinya. Melihat bahwa ia dihianati oleh Qin Fei Yang, ia mengutup dan segera menyelinap pergi. Berhenti. Teriakan Feng Ling Er terdengar. Serigala bermata putih itu membeku, menoleh ke arah Feng Ling Er, dan bertanya dengan bingung, gadis kecil, dengan siapa kamu berbicara? Bagaimana menurutmu? Feng Ling Er melepaskan tamparan Qin Fei Yang, menggosok tangannya, dan berjalan menuju serigala bermata putih. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku bukan serigala bermata putih. Kata serigala bermata putih tergesa-gesa. Saudara laki-laki. Feng Ling Er tertegun, lalu bercanda, hanya si serigala bermata putih bajingan itu yang memanggilku saudara. Frase sialan itu. Serigala bermata putih mengutuk, lalu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kamu masih berlari. Feng Ling Er berteriak dengan marah. Luo Qingzu menarik Feng Ling Er dan berkata sambil tersenyum, Baiklah, ada begitu banyak murid di bawah. Akan memalukan jika mereka melihatmu. Ekspresi Feng Ling Er membeku. Dia begitu bahagia, hingga dia lupa pada para pengikutnya. Ehem. Feng Ling Er terbatuk, merapikan penampilannya, lalu melotot ke arah Qin Fei Yang, dan berbisik, Aku akan mengurusimu nanti. Qin Fei Yang tersenyum malu. Fei Yang, kapan kamu kembali? Tapi, bagaimana kamu tahu kita ada di aula dalam? Ren Wu Shuang bertanya. Saya baru kembali beberapa hari. Qin Fei Yang tersenyum dan menganggup pada Lu Xiao Jia. Lu Xiao Jia juga meminum pil pemulihan wajah, dan dengan cepat memulihkan penampilan aslinya. Jadi itu kamu. Ketiga wanita itu memandang Lu Xiao Jia, menggelengkan kepala dan tersenyum. He he. Lu Xiao Jia tersenyum nakal, berlari ke arah Ren Wu Shuang, dan memeluk lengan Ren Wu Shuang, sambil tersenyum dia berkata, Bibi, itu memang ide buruk paman Serigala. Itu tidak ada hubungannya dengan paman. Paman Serigala. Mulut ketiga wanita itu berkedut, dan menatap Lu Xiao Jia, pasti Serigala bermata putih yang memaksamu memanggilnya seperti itu. Tidak seperti itu. Paman Serigala dan paman Serigala sangat dekat seperti saudara, jadi sudah sepantasnya kami memanggilnya paman Serigala. Kata Lu Xiao Jia. Gadis yang bijaksana. Ren Wu Shuang mengusap kepala Lu Xiao Jia, lalu menatap Lu Xiao Fei dan berkata, Kalau begitu, dia saudaramu. Dalam. Lu Xiao Jia mengangguk, lalu menatap Feng Ling Er dan berkata, Bibi Ling, Er, suruh kakak naik. Majulah. Feng Ling Er menatap Lu Xiao Fei, lalu mendengus, Kalau kau berani menantang harga diriku dengan Serigala bermata putih, maka kau harus siap menderita. Lu Xiao Jia mendengar ini, dan menatap Lu Xiao Fei dengan ekspresi tak berdaya, lalu menatap Lu Xiao Fei dengan penuh simpati. Lu Qing Zhu menatap Qin Fei Yang dan berkata, Fei Yang, apakah Bibi dan paman tahu kamu sudah kembali? Tentu saja mereka tahu. Saya baru saja keluar dari istana kekaisaran pagi ini. Qin Fei Yang mengangguk. Itu bagus. Kalau begitu kau seharusnya bertemu ayahku dan yang lainnya di lembah kupu-kupu. Lu Qing Zhu berkata sambil tersenyum. Dalam. Saya juga menikmati sarapan gratis. Kata Qin Fei Yang. Sarapan gratis. Lu Qing Zhu sedikit tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, bukannya kamu tidak tahu betapa baiknya ibuku kepadamu. Selama kamu mau, dia bisa membuatkan sarapan untukmu setiap hari. Sejujurnya, bahkan aku, putri kandungnya, tidak sebaik kamu. Qin Fei Yang tertawa, menatap mereka bertiga, dan berkata, melihat kalian semua baik-baik saja, aku merasa lega. Apa maksudmu? Apakah kamu akan pergi sekarang? Ketiga wanita itu tercengang, dan segera bertanya. Sama sekali tidak. Saya hanya merasa emosional. Saat aku berada di alam kuno, aku selalu mengkhawatirkan semua orang. Dan semua yang saya lihat saat saya kembali kali ini lebih baik dari yang saya bayangkan, jadi saya senang. Kata Qin Fei Yang. Kau membuatku sangat takut, kupikir kau akan segera pergi. Feng Ling Er menghela napas lega. Luo Qing Zhu dan Ren Wu Shuang juga menghela napas lega. Tidak mudah bagi mereka untuk kembali. Jika mereka pergi sekarang, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bersatu kembali. Betapa disesalkannya itu. Saya sangat lelah. Bibi Ling Er, aku sungguh membencimu setengah mati. Lu Xiao Fei akhirnya bangkit berdiri. Tubuhnya berlumuran darah, dan wajahnya pucat. Dia tergeletak di tanah, menatap Feng Ling Er dengan getir, dan berkata dengan lemah. Kamu yang meminta. Tapi kamu tidak buruk, nak. Kamu benar-benar berhasil. Sepertinya gerbang potensi tidak dibuka untukmu dengan sia-sia. Feng Ling Er mengeluarkan pil penyembuh, berjongkok di samping Lu Xiao Fei, dan berkata, buka mulutmu. Meski mulutnya galak, matanya penuh perhatian dan cinta. Bagaimana mungkin lelaki sejati sepertiku menginginkan makanan yang kau berikan kepadaku? Lu Xiao Fei mendengus dingin. Oh, kamu masih bersemangat, bukan? Feng Ling Er menatapnya dengan tidak ramah. Tidak-tidak. Bagaimana bisa pil obat yang diberikan bibi disebut makanan yang diberikan karena sedekah? Terima kasih, Tante. Lu Xiao Fei segera mengubah wajahnya dan tersenyum menyanjung. Anak nakal yang bau. Feng Ling Er memarahi sambil tersenyum, dan memasukkan pil itu ke mulut Lu Xiao Fei. Kemudian, Feng Ling Er berdiri dan menatap ribuan murid di tangga batu. Masing-masing dari mereka berusaha sekuat tenaga untuk memanjat. Meskipun tubuh mereka berlumuran darah, tidak ada dari mereka yang menyerah. Melihat pemandangan ini, Feng Ling Er tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.